Setelah mendarat di tanah, dia menghela nafas lega. Dia telah memasuki banyak gudang harta karun, tetapi jalan rahasia di negeri Zhao ini berbahaya. Bahkan Xiao Meir, yang dekat dengan ranah inti emas, dikalahkan oleh jebakan ini. Melihat bagian bawah lorong, ada banyak batu roh, bukan permata. Bagian itu dipenuhi dengan ki spiritual dalam jumlah yang mengejutkan, dan usianya sudah sangat tua. Artinya ruang rahasia ini sudah dibangun sejak lama. Menggunakan kemampuan alam sempurnanya, dia dengan hati-hati bergerak maju selangkah demi selangkah. Pendengaran, penglihatan, dan kekuatannya semuanya telah mencapai puncaknya, dan dia hampir mencapai puncak alam inti luas. Di pagoda kuning misterius, Raja Bulu Hijau tertawa, Nak, kamu penakut sekali. Apakah kamu seperti tikus? Menyebutmu tikus itu terlalu menyanjung. Ada tiga ahli di ruang rahasia ini, dan mereka semua ada di alam inti luas tingkat sepuluh. Mereka memadatkan inti emas mereka. Kekuatan mereka tidak dapat dibandingkan dengan rubah kecil itu, tetapi di negeri saw kecil ini, mereka sangat kuat. Tanpa menunggu jawaban Sufang, Raja Bulu Hijau melanjutkan, momong-momong soal tikus, ada tikus yang sangat kuat di benuan Nimbus Merah yang disebut Kaisar Tikus Borsurgawi. Itu adalah musuh lama Raja ini. He he, kalau kamu pergi ke benuan Nimbus Merah, Raja ini akan bekerja sama denganmu untuk menekannya. Betapa liciknya, memanfaatkanku untuk menghadapi musuhmu. Dengan punggung menempel ke dinding, dia jelas bisa merasakan hawa dingin yang menusuk tulang. Raja Bulu Hijau masih berencana, kamu mengikuti seekor rubah kecil, jadi apa yang bisa kamu capai? Paling-paling, kamu akan menjadi penjahat kecil. Raja ini akan menuntunmu untuk menekan monster-monster kecil, dan Raja ini akan menuntunmu untuk menekan Raja Iblis, Kaisar Iblis, dan Kaisar Iblis. Tapi ketika saatnya tiba, kamu harus menjadi adik dari Raja ini. Sepertinya Kaisar Tikus Bor Surgawi memang seorang goblin besar. Belum lagi Big Goblin, Su Fang sangat penasaran. Semakin banyak monster yang diserapa goda enam jalan Suan Huang, semakin kuat jadinya. Tentu saja, ia bersedia menekan Big Goblin yang lebih kuat. Hah, hah, hah. Setelah sehari, dia hanya bergerak kurang dari seratus meter. Melihat dia hendak mencapai ruang bawah tanah, dia segera mendengar tiga suara nafas yang terputus-putus. Ini hanya terdengar dengan menggunakan kemampuan ranah sempurna miliknya. Jika itu adalah ahli ranah inti besar biasa, mereka tidak akan bisa mendengarnya. Benar saja, mereka bertiga. Mereka juga sangat bodoh. Pada saat ini, Su Fang menemukan dua retak kurang dari sepuluh kaki dari ruang rahasia yang dijaga oleh ketiga ahli tersebut. Saya akan menunggu negara Zhao memulai perang dan membuat keributan besar untuk menarik perhatian ketiga ahli tersebut. Lalu, saya akan melakukan serangan fatal. Bahkan jika saya membuat keributan besar, tidak akan ada yang bisa melakukannya. Untuk mendeteksinya. Dia bertekad untuk mendapatkan perbendaharaan negara Zhao, dan mungkin pedang bulan jatuh juga ada di sana. Jika Zhao Fu membunuh ketiga ahli itu sekarang, itu pasti akan menimbulkan keributan. Jika negara bagian Zhao dan penguasa besar mulai bertempur, Zhao Fu akan dapat memanfaatkan keributan tersebut untuk membunuh ketiga ahli tersebut. Tunggu, tunggu lagi. Su Fang diam-diam menyerap Yang Ki di cermin kuno, menggabungkan kekuatan dingin yang ekstrim dengan Yang Ki di tubuhnya, mencapai tahap awal budidaya ganda sembilan yang dan sembilan yin, menyebabkan tubuhnya perlahan mengalami perubahan kualitatif. Dalam pikirannya, dia juga menggunakan energi untuk menyerang lubang ilahi berulang kali, mengembangkan energi misteriusnya. Gemuruh. Penantian itu berlangsung selama sepuluh hari. Seluruh istana bawah tanah mulai bergetar hebat dari atas, menyebabkan perbendaharaan bergetar hebat. Su Fang sangat terkejut. Pasti pemimpin besar yang menyerang negara bagian Zhao. Wuz. Saat dia hendak memasuki bagian utama perbendaharaan, tiga sosok muncul. Mereka adalah tiga lelaki tua berjubah hitam. Mereka berdiri di depan pintu masuk jalan rahasia, dan jalan itu terus bergetar. Salah satu dari mereka berkata, Kaisar Leluhur telah memerintahkan kita untuk hanya melindungi perbendaharaan. Tanpa perintah Kaisar, kita tidak diperbolehkan mengambil setengah langkah keluar dari perbendaharaan. Kita tidak perlu pergi keluar. Karena Kaisar Leluhur akan pergi ke sekte penyegel surgawi, dia pasti akan meninggalkan kekuatan yang tak tertandingi untuk melindungi negara bagian Zhao. Kita hanya akan menjaga tempat ini. Lain kali Leluhur akan pergi ke luar. Kaisar kembali, dia akan dapat membantu kita memadatkan inti emas kita. Pada saat itu, ini akan menjadi hari yang baik bagi kita. Ketiga lelaki tua berjubah hitam itu membelakangi ruang rahasia saat mereka menatap pintu masuk jalan rahasia. Mereka berbicara dengan suara serak. Suara mendesing. Apa yang tidak mereka duga adalah saat tanah berguncang, gambar pagoda emas dan perak tiba-tiba muncul di belakang mereka. Salah satu dari mereka berkata, Kenapa aku merasa ada sepasang mata yang menatap kita dari belakang? Ketiga ahli berjubah hitam segera berbalik, dan gambar pagoda emas dan perak muncul di depan mereka. Mereka bertiga membuka mata lebar-lebar, dan cahaya emas dan perak langsung menutupi wajah putus asa mereka. Ledakan. Pagoda enam jalan Suanhuang hanya setinggi tiga meter. Artefak encantai tingkat raja terlalu kuat. Kekerasan dan kekuatan tubuhnya saja sudah cukup untuk mengubah ketiga lelaki tua inti emas menjadi debu. Di saat yang sama, bekas cakar muncul dari pintu pagoda. Tampaknya ia menangkap semacam cahaya spiritual ketika pagoda itu meledak. Suara mendesing. Nyala api menyala dan langsung memadat. Sufanglah yang menggunakan langkah cloudfire pemadam api ilusi. Pagoda enam jalan Suanhuang menyusut menjadi debu, dan tiga sinar cahaya spiritual terbang keluar dari pintu pagoda. Raja bulu hijau terkekeh, tiga embryo inti. He he, kali ini kamu kaya. Tiga embryo inti dengan jejak inti emas ki. Dengan kemampuanmu, setelah kamu melahapnya, kamu pasti akan menerobos dari tingkat ketiga dari alam inti. Alam inti luas ke tingkat keempat atau kelima. Bagaimana kalau kita membaginya menjadi dua? Sufang hanya mengambil satu embryo inti. Kau terlalu meremehkan raja ini. Apalagi embryo inti alam inti luas, bahkan sepuluh ribu embryo inti pun tidak akan banyak berguna bagi raja ini. Kecuali jika itu adalah inti emas, dan sangat kuat dalam hal itu. Raja bulu hijau tidak senang. Dia meninggalkan dua embryo inti dan tidak mengatakan apapun lagi. Dia tidak menginginkan manfaat seperti ini. Niat baik Sufang sia-sia. Dia mengambil semua embryo inti dan tiga kantong kosong. Baru pada saat itulah dia merasa lega dan dengan berani pergi ke perbendaharaan, berubah menjadi nyala api. Dalam waktu singkat, dia tiba di tingkat pertama perbendaharaan. Perbendaharaan ini seribu kali lebih banyak daripada dinasti Bintang Duan. Perbendaharaan itu penuh dengan emas dan perak. Di ruang seluas itu, emas dan perak bisa ditumpuk menjadi gunung. Ada lebih banyak permata, dan permata seukuran telapak tangan. Suan huang. Ada begitu banyak emas, perak, dan permata sehingga kantong kosong pun tidak dapat menampung semuanya. Cahaya ungu menyala di lengan kanannya, dan bayangan pagoda muncul. Pintu tingkat pertama terbuka, dan seorang tauti muncul, dengan rakus menyerap emas, perak, dan permata. Sufang tidak seperti kultifator yang rakus terhadap hal-hal fana. Setelah waktu setengah dupa, semua emas, perak, dan permata di tingkat pertama telah disedot hingga kering oleh Suan huang. Bahkan tidak ada setitikpun emas yang tersisa untuk negara bagian Zhao. Tuan-tuan itu telah menyerang negara bagian Zhao demi perbendaharaan mereka. Tapi Sufang datang lebih dulu dan mengosongkan semuanya. Di tingkat dalam perbendaharaan, pil abadi ditumpuk hingga setinggi 3 meter. Ada lebih dari 100 pil, dan sebagian besar adalah pil pelonggaran meridian. Kualitas mereka berkisar dari ranah jalur rahasia hingga ranah inti luas. Kebanyakan dari mereka adalah pil abadi di bidang kemampuan surgawi. Negara bagian Zhao, negara bagian Zhao. Dia terdiam. Air liurnya menetes dari mulutnya. Dia segera menyuruh Suan huang menyerap pil abadi dan memakannya satu persatu. Tingkat ketiga diisi dengan segala macam teknik magis. Ada juga beberapa rune dan buku rahasia. Banyak buku rahasia yang mencatat formasi susunan, pil abadi, alat pemurnian, dan sebagainya. Seharusnya hanya ada sedikit kemampuan ilahi. Namun itulah salah satu alasan utama negara Zhao mampu mendominasi selama 3.000 tahun. Tanpa teknik budidaya dalam jumlah besar, bagaimana mereka bisa menciptakan pasukan sebesar itu. Dia juga menyuruh Suan huang menyedot semua harta karunnya. Tidak diketahui berapa banyak dari mereka yang telah dijarah dari negara bagian Valet Fate. Tingkat keempat adalah tingkat terakhir. Itu dipenuhi dengan harta ajaib. Ada berbagai macam harta ajaib, dari alam inti daging hingga alam inti luas. Mereka tersusun rapi di dalam peti. Mungkin jumlahnya puluhan ribu. Berdengung. Su Fang merasakan sedikit reaksi di lengan kanannya. Su Han huang berkata, Guru, ada banyak harta karun di sini. Semuanya milik nenek moyang anda. Negara bagian Zhao benar-benar telah menjarah segalanya dari negara bagian Valet Fate. Su Fang segera mencari pedang bulan jatuh. Dengan menggunakan venerohnya, dia dengan cepat menemukan lebih dari seribu harta ajaib yang terhubung dengan garis keturunan Su Fang. Mereka semua sepertinya berasal dari negara bagian Valet Fate. Berdengung. Pada akhirnya, dia merasakan energi spiritual yang sangat kuat. Dia pergi ke peti untuk melihatnya. Itu adalah pusaka klan Su, pedang bulan jatuh. Meraihnya di tangannya, Faling Moon Blade tampak menjadi hidup. Itu bersenandung di tangan Su Fang. Meski hanya berada di ranah jalur rahasia, kekuatan pedang bulan jatuh telah mencapai ranah pembukaan Dharma. Bagi Su Fang, harta roh alam pembukaan Dharma bukanlah apa-apa. Alat ajaib adalah harta ajaib sejati. Dari ribuan harta karun yang aku peroleh sebelumnya, banyak diantaranya berada di alam Transcendent. Bahkan ada beberapa harta karun alam inti luas. Mengapa pedang bulan jatuh ini menjadi pusaka klan suku? Akhirnya menemukan Faling Moon Blade, dia terkejut. Tapi selain itu, dia juga punya banyak keraguan. Dia pertama-tama menyingkirkan pedang bulan jatuh dan mengambil harta sihir lainnya. Puluhan ribu harta ajaib disedot ke dalam Suan Huang. Di antaranya, ada ribuan alat ajaib. Sumber daya yang dimiliki negara bagian Zhao sungguh luar biasa. Meskipun mereka tidak memiliki satupun alat sihir tingkat menengah, dengan begitu banyak alat sihir tingkat rendah, itu sudah cukup bagi negara bagian Zhao untuk mendominasi dunia ini. Semua harta karun di perbendaharaan tingkat keempat tersedot ke dalam tubuh Suan Huang. Sumber daya klan Zhao telah disita. Hanya masalah waktu sebelum mereka dihancurkan. Ada juga banyak jalan rahasia di sekitar perbendaharaan. Sepertinya ada juga jaringan jalan rahasia yang rumit di bawah istana kekaisaran Zhao. Saat ini, tanah terus bergetar. Sepertinya kedua belah pihak sedang bertarung sengit. Ini bukan waktu yang tepat untuk keluar. Dia menemukan ruang rahasia dan duduk bersila. Dia menelan embryo inti yang berada di puncak ranah inti luas. Dia tahu bahwa embryo inti mengandung ki inti emas, jadi dia menyedot ki khusus ke dalam dantiannya. Energi lain mulai menyebar di tubuhnya dan bergabung dengan energi roh alam inti luas puncaknya. Suara mendesing. Su Fang mengeluarkan pedang bulan jatuh. Dia ingin mempelajari pusaka miliknya ini. Pertama, dia meneteskan darahnya ke atasnya dan menggabungkannya dengan pedangnya. Kemudian, dia mengirimkan pikirannya ke ruang internal pedang itu. Pertama, dia melihat lapisan segel. Tampaknya tidak ada yang istimewa dari hal itu. Perlahan-lahan, dia berpikir karena pedang bulan jatuh adalah pusaka suci yang diturunkan dari generasi ke generasi. Pasti ada sesuatu yang sangat berbeda di dalamnya. Ada sebuah tanda. Akhirnya, jauh di dalam ruang internal harta karun itu, dia melihat sebuah Rune yang memancarkan cahaya ungu samar. Itu tidak dilindungi oleh formasi, tetapi Rune telah bergabung dengan formasi. Sepertinya Rune ini telah dimasukkan ke dalam ruang internal harta karun ketika pedang bulan jatuh sedang disempurnakan. Itu memang kekuatan keluarga Sunya. Su Fang merasakan kidarah yang sama datang dari Rune. Karena penasaran, dia segera melepaskan beberapa blutki dan menggabungkannya dengan Rune. Hasil. Rune itu tiba-tiba berubah menjadi pria parubaya yang bermartabat. Dia berkata, Saya Su Yun Sian. Secara kebetulan, saya melihat Untayan Ki Ungu turun dari langit dan mendarat di gunung. Saya cukup beruntung mendapatkan harta karun yang datang dari surga. Harta ini memiliki arti spiritual, dan setelah saya menyatu dengannya, saya mengetahui bahwa itu berasal dari tanah suci cahaya ungu di dunia tertinggi. Itu adalah harta ajaib yang terbentuk secara alami yang disebut Fenaroh. Setelah saya menyatu dengannya, saya membentuk ruang Fenaroh di dalam tubuh saya. Saya juga mengetahui bahwa pembuluh darah roh adalah kunci untuk memurnikan harta kehidupan. Oleh karena itu, saya diam-diam mengolahnya dan memperoleh kemampuan ilahi. Saya mendirikan kerajaan nasib ungu. Saya khawatir harta ini akan membawa bencana bagi saya, jadi saya berpisah sebagian dari pembuluh darah roh dan menyegelnya di dalam rune pedang bulan jatuh ini. Aku harap mereka yang datang setelahku dapat memenuhi keinginan mereka dan memurnikan harta kehidupan. Lalu, aku bisa pergi ke tanah suci cahaya ungu dan melihat betapa abadinya itu. Berdengung. Setelah pria parubaya selesai berbicara, Kiungu tiba-tiba menyala dan mengembun kembali menjadi rune. Ini leluhur keluarga ku, Su Yun Sian. Dia tidak mengira Faling Moon Blade akan sangat berbeda. Itu sebenarnya disempurnakan oleh leluhur keluarga Su, Su Yun Sian. 1-1-2 Ada Fenaroh harta karun ajaib di dalam jimat rune. Su Fang mengaktifkan jimat rune sekali lagi, dan penampilan Su Yun Sian muncul sekali lagi, mengulangi apa yang dia katakan sebelumnya. Namun, Su Fang mencari seluruh ruang di dalam jimat rune, tetapi dia tidak menemukan Fena Roh Harta Karun Ajaib. Apa yang sedang terjadi? Jimat rune masih ada di sini, tapi pembuluh darah Roh Harta Karun Sihir telah hilang. Hanya ada satu penjelasan. Seseorang dari keluarga suku juga datang ke sini dan mengambil pembuluh darah Roh Harta Karun Sihir. Mata Su Fang berbinar. Kemungkinan besar inilah alasannya. Tapi itu juga sangat disesalkan. Seorang jenius tertentu dari keluarga Su telah menghilangkan urat nadinya, tetapi namanya tidak mengguncang seluruh kota sekte surga. Itu berarti orang itu telah gagal, dan urat Roh Harta Karun Ajaibnya juga hilang. Jika dia bisa mendapatkan Fena Roh Harta Karun Ajaib lainnya, dia pasti bisa menyatu dengan pagoda 6 Jalan Suan Huang lebih cepat. Tanah suci cahaya ungu di dunia yang agung. Aku tidak menyangka urat Roh Harta Karun Ajaibku berasal dari dunia yang hebat. Dia telah mendengar tentang asal usul gunung Kiungu sejak dia masih kecil, tetapi dia tidak menyangka itu benar-benar cahaya ungu yang turun dari langit. Begitulah cara nenek moyang keluarga Su, Su Yun Sian, memperoleh Harta Karun Tiada Taraf ini. Namun pada akhirnya, Su Yun Sian mati di tangan Zhao Hu Ji, dan dia bahkan dipotong-potong. Dia tidak tahu banyak tentang dunia besar, jadi dia meminta nasihat Raja Bulu Hijau. Yang terakhir dengan malas berkata, dunia besar adalah dunia tempat tinggal para dewa. Raja ini belum pernah ke sana, jadi tidak ada yang tahu apakah dewa benar-benar ada. Tetapi untuk pergi ke dunia besar, budidayamu harus mencapai puncaknya, melewati kesengsaraan surgawi. Dan kemudian memasuki dunia besar. Jalanmu masih panjang. Jika kamu ingin pergi ke dunia besar, kamu harus menjadi ahli nomor satu di benua Cakrawala Merah. Kamu harus memiliki kekuatan untuk menekan penyegelan abadi sekte. Kalau begitu aku menggigit lebih banyak daripada yang bisa kukunya. Tapi Raja Bulu Hijau, siapa yang tahu apa yang akan terjadi di masa depan? Aku, Su Fang, dulunya adalah orang cacat yang tidak bisa berkultivasi. Aku bekerja keras selangkah demi selangkah sampai hari ini. Saya juga percaya bahwa setitik debu dari dunia luas seperti saya pada akhirnya akan memenuhi langit dan bumi dan memasuki dunia besar. Menyingkirkan pedang bulan jatuh, dia telah memenuhi salah satu penyesalannya. Keinginan terakhirnya adalah membunuh Raja Yue dan membalaskan dendam ayahnya. Bang! Dia tinggal di ruang rahasia perbendaharaan selama hampir sebulan. Selama waktu ini, dia menelan pil abadi dan mencerna pil pelonggaran meridian. Ada beberapa perubahan halus pada embryo intinya. Beberapa cahaya kemasan muncul di embryo inti merah. Selain itu, ada beberapa partikel korporial di dantian. Setelah bertanya kepada Raja Bulu Hijau, Xiao Chen mengetahui bahwa dia telah mendapat tawaran besar kali ini. Embryo inti adalah sesuatu yang telah dilakukan dengan susah payah oleh prajurit realem inti besar tingkat 10, dan akhirnya berhasil menyingkat beberapa inti emaski selama budidayanya. Tapi sekarang, itu sudah diserap olehnya. Kekuatan yang telah dikembangkan oleh prajurit itu selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya akhirnya menjadi miliknya. Pada saat inilah energinya meledak, dan sejumlah besar kotoran keluar dari placenta. Rambut panjangnya berkibar, dan kekuatan kemajuan yang menakjubkan melonjak di dalam tubuhnya. Tahap inti luas tingkat keempat Su Fang telah melangkah ke alam inti luas tingkat keempat dari tingkat ketiga dalam satu langkah. Dia tidak menyangka efek embryo inti yang mengandung ki inti emas begitu menakjubkan. Hal ini memungkinkan dia untuk melangkah ke alam inti luas tingkat keempat dalam waktu kurang dari setahun. Orang biasa membutuhkan 5 hingga 10 tahun atau bahkan lebih lama untuk bisa menerobos. Selama dia bukan raksasa inti emas, tidak ada pejuang alam inti besar yang menjadi lawanku. Dia akhirnya bisa meninggalkan perbendaharaan dan membunuh Raja Yue secara terbuka. Dia mengendalikan kekuatan kemajuan untuk menyerang celah ilahi, dan kekuatan sihirnya tumbuh. Tubuhnya terus membersihkan, dan dia terus menerus menelan pil pelonggaran saluran. Energi di tubuhnya masih agung. Ketika semuanya sudah tenang, Su Fang terus berkultivasi. Kaisar telah memerintahkan ketiga pelindung agung untuk segera mengambil semua harta karun itu. Tiba-tiba, suara langkah kaki dan suara datang dari pintu masuk jalan rahasia. Su Fang meninggalkan ruang rahasia dan melihat ke dalam kegelapan. Banyak ahli yang memasuki perbendaharaan, dan mereka melindungi banyak anggota penting Klan Zhao. Klan Zhao hendak melarikan diri, dan jumlahnya lebih dari seribu. Di belakang kelompok, Su Fang tiba-tiba merasakan sesuatu, dan dia mendengar seorang ahli berteriak, dasar jalan, cepat. Xiao Meier Sekelompok ahli tampaknya telah menutup pintu masuk jalan rahasia, dan di belakang mereka ada selusin tahanan yang diikat oleh ilusion Cloud Rope. Salah satunya adalah Xiao Meier. Su Fang sangat bersemangat. Dia awalnya ingin mencari Xiao Meier, tapi dia tidak menyangka akan bertemu dengannya di perbendaharaan. Xiao Meier sepertinya tidak bisa menahan rasa sakitnya, tapi dia tampak bersemangat. Apa untungnya jika dia jatuh ke tangan Kaisar leluhur Klan Zhao? Harta di perbendaharaan semuanya hilang. Jangan cemas. Mungkin ketiga pelindung agung memindahkan harta karun itu terlebih dahulu. Ayo kita bergerak sesuai perintah Kaisar. Teriakan alarm datang dari perbendaharaan. Su Fang diam-diam senang. Dia kemudian fokus pada Xiao Meier. Ketika klan Kekaisaran Klan Zhao dan para ahli memasuki jalan rahasia, dia tiba-tiba bergegas keluar seperti embusan angin. Gulungan ular naga. Ular dan naga merah menerkam ahli dari negara Zhao. Ledakan. Para ahli ini tidak menyangka akan diserang di perbendaharaan Klan Zhao. Mereka semua jatuh dalam sekejap mata, terbunuh oleh Dragon Snackerol. Lindungi klan Kekaisaran. Beberapa ahli kembali melewati jalan rahasia, tetapi Su Fang melepaskan pedang awan api tanpa bentuknya di udara. Dengan ayunan pedang, sejumlah besar cahaya pedang yang menyala menyelimuti para ahli. Mereka diubah menjadi pasta daging atau dibakar sampai mati. Xiao Meier tiba-tiba melihat sesosok tubuh menyedot tali awan ilusi dari tubuhnya. Melihat lebih dekat, dia terkejut. Su Fang, itu kamu. Jika bukan aku, siapa lagi yang datang untuk menyelamatkanmu? Su Fang bersinar seperti nyala api saat dia menggunakan langkah awan api dan pedang awan api tanpa bentuk. Dengan sapuan kakinya, semua ahli dari negara bagian Zhao yang menyerang dikirim terbang dengan teknik kakinya. Mereka bisa berubah menjadi abu atau berubah menjadi manusia yang menyala-nyala, sangat menakuti pihak lain dari jalan rahasia itu sehingga tidak ada satupun ahli dari negara bagian Zhao yang terlihat. Suara mendesing. Setelah mendarat di tanah, dia melambaikan tangannya dan menyelamatkan lebih dari selusin orang yang terikat oleh ilusion Cloud Trope. Hal itu terutama berlaku pada Xiao Meier. Dia memberinya pil pelonggaran meridian dan mengeluarkan embryo pil. Yang lain mengambil harta ajaib mereka. Su Fang juga memberi mereka beberapa pil abadi. Semua orang memasuki ruang rahasia untuk memulihkan kekuatan mereka. Dengan bantuan embryo pil dan pil pelonggaran meridian, embryo pil Xiao Meier yang layu pulih. Energi spiritualnya dengan gila-gilaan melonjak ke seluruh tubuhnya lagi dan lagi. Setengah hari kemudian, dia akhirnya terganggu. Dia menatap Su Fang. Bagus, setelah tidak bertemu denganmu selama beberapa tahun, kamu, kamu menjadi sangat kuat. Kamu telah melampauiku. Su Fang berkata, aku masih belum membalas kematian ayahku. Tidak ada satu momen pun di mana aku bisa merasa nyaman. Cepat pulihkan kekuatanmu dan kirim kamu keluar dari kota kekaisaran. Aku masih perlu menemukan Raja Yue. Dia mengeluarkan item sihir tingkat rendah dan pedang terbang untuk digabungkan dengan Xiao Meier. Mata Xiao Meier berkedip. Kenapa kamu begitu baik padaku? Sebagai seorang laki-laki, aku harus menyelamatkanmu. Aku tidak perlu bertanya kenapa. Jawaban Su Fang sangat kuat. Xiao Meier tidak bisa menahan tawa. Dia kemudian bertanya, di mana Sang Yue? Xiao Meier menundukkan kepalanya. Dia? Dia tidak ada di sini lagi. Terakhir kali, ketika klan Zhao memberontak, aku membawa Sang Yue untuk menjelajahi perbendaharaan. Siapa yang tahu bahwa kita akan bertemu begitu banyak ahli, serta leluhur klan Zhao, Zhao Wuji? Hanya untuk harta karun. Itu bukan harta karun biasa. Xiao Meier mengerutkan kening. Itu adalah harta karun alkimia yang ditinggalkan oleh tuanku. Saat itu, klan Zhao menemui tuanku dan memintanya menjadi ahli alkimia mereka. Tuanku tidak setuju, jadi dia berpura-pura baik hati dan menipu tuanku agar datang ke tempat itu. Klan Zhao. Dia membunuhnya dengan kejam. Tuanku mengatakan padaku dan kakak laki-lakiku bahwa apapun yang terjadi di masa depan, kita harus melestarikan kualipil dan mewariskannya dari generasi ke generasi. Setelah Sufang mendengar ini, pemandangan di masa lalu muncul di benaknya. Pria yang kamu bunuh saat itu. Xiao Meier mendengus. Dia adalah kakak laki-lakiku. Aku datang ke klan Zhao bersamanya dan mengetahui bahwa tuanku telah terbunuh. Bersama-sama, kami menyelinap ke dalam istana untuk mencari kualipil. Tidak mudah menemukan lokasi perbendaharaan dan menggambar peta. Kami memutuskan untuk menunggu kesempatan untuk mengambil kembali kualipil. Sepanjang jalan, kami pergi mencari ramuan roh untuk meningkatkan kekuatan kami. Siapa yang tahu bahwa dia akan mencoba membunuhku di tengah jalan, ingin mengambil kualipil untuk dirinya sendiri. Untungnya, tuanku mengingatkanku untuk berhati-hati terhadap kakak laki-lakiku. Untunglah kamu masih hidup. Sufang akhirnya mengetahui asal-usul Xiao Meier. Xiao Meier dengan marah berkata, nasib baik Zhao Wuji ingin mendapatkan lebih banyak formula pil dariku. Jika bukan karena itu, dia pasti sudah membunuhku. Sayang sekali kualipil itu diambil olehnya. Aku harus pergi mencari Raja Yue dan melaporkan di mana dia membunuh ayahku. Kamu dan yang lainnya harus menemukan jalan rahasia untuk melarikan diri dari kota kekaisaran. Sufang berdiri, dan yang lainnya kurang lebih sudah pulih. Xiao Meier menghentikannya. Aku akan pergi bersamamu. Klan Zhao membunuh tuanku dan melukai Sang Yue. Aku mempunyai perseteruan darah dengan mereka yang tidak akan berakhir sampai salah satu dari kita mati. Terserah kamu, tapi aku suka bertindak sendiri. Namun, kekuatan Sufang telah lama melampaui kekuatan Xiao Mei. Sebelum Xiao Meier bisa melihatnya dengan jelas, Sufang sudah menghilang dari ruang rahasia. Xiao Meier sangat marah sehingga dia buru-buru mengejarnya. Ledakan. Pintu jalan rahasia dihancurkan oleh Sufang, dan jimat di mulut jalan itu juga dihancurkan. Dia tiba di atas istana yang ditinggalkan. Saat ini malam hari, dan kota kekaisaran Zhao diselimuti api. Rasanya seperti neraka di bumi. Tidak ada lagi penjaga kekaisaran di sekitarnya, dan penghalang di atas istana kekaisaran sudah lama hilang. Melihat langit malam dan sekeliling kota kekaisaran, terjadi benturan harta sihir dan percikan api yang mempesona dari kemampuan ilahi. Dari waktu ke waktu, istana kekaisaran akan diterangi seolah-olah saat siang hari. Sufang melintas dan terbang ke sisi lain istana kekaisaran. Sepanjang jalan, dia bertemu dengan banyak penjaga istana yang seperti semut di wajan panas, melarikan diri ke segala arah. Ini istana terlarang ini. Dalam beberapa tarikan napas, dia menginjak pedangnya yang abadi dan tiba di atas istana terlarang. Sufang menatap istana. Ini adalah istana tempat Raja Yue di penjara. Masih ada beberapa pengawal istana, pelayan istana, dan Kasim di halaman yang gemetar ketakutan. Ah! Dia meraih pedang terbang itu dan mendarat. Sebelum dia bisa mengatakan apapun, para pelayan istana dan Kasim pingsan karena ketakutan. Para penjaga istana juga sangat ketakutan sehingga mereka melarikan diri dari istana. Sufang dah berjalan ke depan istana dan mendobrak pintu istana dengan telapak tangannya. Dia masuk ke aula utama dan melihat seseorang dengan rambut acak-acakan, masih mengenakan jubah kuning mewah di samping mayat. Siapa yang ingin membunuh Raja ini? Orang itu tiba-tiba berdiri. Itu adalah Raja Yue. Raja Yue, yang telah dicopot dari tahta dan budidayanya, masih mengira bahwa dia adalah seorang pangeran. Namun, saat dia melihat Sufang, dia sangat terkejut hingga dia mundur beberapa langkah. Dia menunjuk ke arah Sufang dan berkata, kamu, kamu, kamu belum mati. Kebencian membunuh ayahku tidak bisa didamaikan. Sebagai putranya, jika aku tidak membiarkan ayahku beristirahat dengan tenang, maka aku lebih buruk dari binatang buas. Sufang mengeluarkan pedang bulan jatuh dan berkata, pedang ini adalah senjata terakhir ayahku. Aku ingin menggunakan pedang ini untuk mengambil kepalamu dan membawanya kembali sebagai pengorbanan bagi jiwa ayahku. Raja Yue gemetar saat dia berkata, kamu, kamu telah bersujud kepada Raja ini. Kamu, kamu ingin membunuhku. Aku memang berlutut padamu, tapi jika tidak, bagaimana aku bisa dekat denganmu? Bagaimana aku bisa punya kesempatan untuk membunuhmu? Bagaimana aku bisa memiliki kekuatan yang kumiliki hari ini? Aku berlutut padamu untuk membalas dendam, tapi kamu berlutut padaku karena kamu ingin memanfaatkanku untuk memenuhi ambisimu. Tidak ada hubungan di antara kita. Kamu, lepaskan aku. Aku tidak memiliki kultifasiku, aku tidak memiliki tahta. Lihatlah Zhao, ini akan segera dihancurkan. Mengapa tidak biarkan aku hidup dan menjadi seekor anjing? Aku akan hidup seperti seekor anjing untuk sisa hidup saya. Anjing, kamu lebih buruk dari anjing. Memegang pedang bulan jatuh, Su Fang merasakan amarahnya keluar dari tubuhnya. Dia hendak menghancurkan pedang bulan jatuh. Selangkah demi selangkah, dia akhirnya sampai di depan Raja Yue. Aku akan berlutut padamu. Untuk hidup, Raja Yue berlutut di hadapan Su Fang. 113. Bahkan Raja Yue pun mengalami hari seperti itu. Su Fang masih dingin dan tenang, seperti dewa pembunuh dari neraka. Jika kamu tahu ini akan terjadi, mengapa kamu melakukannya? Chi. Yang tidak terduga adalah saat Raja Yue berlutut memohon belas kasihan, orang ini sengaja ingin membuat Su Fang ceroboh. Raja Yue bersujud ke tanah, dan lampu merah tiba-tiba keluar dari lehernya. Mati. Senjata tersembunyi, ini adalah kartu truf Raja Yue. Metode seperti itu tidak mungkin untuk dilawan. Siapa yang mengira bahwa orang cacat yang budidayanya lumpuh dan kehilangan tahtanya akan memiliki tipuan seperti itu? Pada saat ini, Su Fang mengangkat pedangnya, dan cahaya keemasan menyelaukan keluar dari tubuhnya. Itu adalah kemampuan ilahi pertahanan dari tubuh berlian raksasa, tubuh emas yang tidak dapat dihancurkan. Pedang bulan jatuh dan senjata tersembunyinya hampir saling berpapasan. Bang, senjata tersembunyi itu seperti hiu yang menggigit dan mengenai dada Su Fang. Di saat yang sama, pedang bulan jatuh menebas secepat kilat. Darah berceceran seperti bunga mekar. Dengan bunyi gedebuk, dia mengangkat tangannya, dan pedang bulan jatuh dipegang secara horizontal di udara. Tetesan darah menetes, dan kepala Raja Yue berguling ke tanah. Mulutnya terbuka lebar, dan matanya sedikit tertutup. Dia tidak mau dan tidak percaya bahwa dia akan mati di bawah pedang Su Fang. Ayah. Su Fang berlutut. Matanya basah dan buram. Dia memikirkan tulang yang tak terhitung jumlahnya di lembah kincuan. Mungkin mustahil mengetahui siapa kerangka ayahnya. Dia tidak bisa menemukan tulangnya, tapi setidaknya dia bisa membawa pedang bulan jatuh dan kepala musuhnya kembali untuk memberi penghormatan kepada roh ayahnya di surga. Dengan cara ini, orang tuanya bisa dipertemukan kembali di surga. Pada saat ini, segala macam emosi melonjak dalam hatinya. Dia telah memikirkan adegan ini sejak dia masih muda. Setelah membalas dendam dan mengambil kembali falling moon blood, dia merasa lega tapi juga sedikit kecewa. Balas dendam adalah keyakinannya, dan itu selalu menjadi kekuatan pendorongnya. Namun, sekarang setelah dia mencapai semua ini, dia merasa hampa. Di bawah kekecewaan dan kehampaan, ada juga semacam kepuasan. Dunia ini begitu besar, dan mampu mencapai cita-citanya sejak kecil membuatnya percaya bahwa suatu hari nanti, ia akan berdiri di puncak dunia. Meraih kepalanya, dia menyegelnya dengan falling moon blood dan memasukkannya ke dalam tas kosong. Dia melihat mayat di sampingnya. Itu adalah Zhao Ziba. Zhao Ziba sudah lama meninggal. Dia seharusnya diracun sampai mati. Identitasnya seharusnya terungkap, dan di akhirnya dipenjarakan bersama Raja Yue. Boom-boom. Istana tiba-tiba bergetar. Ketika Sufang mendongak, dia melihat lapisan Qigang menghancurkan batu bata dan ubin istana. Bagian atas istana ditelan oleh Qigang. Ketika dia terbang, istana langsung rata dengan tanah, mengubur Raja Yue dan Zhao Ziba di reruntuhan selamanya. Sufang mengangkat kepalanya dan melihat. Di langit yang dalam, lebih dari sepuluh sinar pedang membentuk lingkaran dan menyerang salah satu pedang Ki. Aura barusan adalah kekuatan mengerikan yang dihasilkan oleh pertarungan antara kedua belah pihak. Aura ini saja sudah cukup untuk mengubah sebagian besar istana menjadi reruntuhan. Memfokuskan pandangannya, Sufang melihat menembus langit malam yang luas dan nyala api. Dia melihat orang-orang menaiki pedang terbang, Kaisar Bulu, Raja Kebijaksanaan, Kaisar Suci Gerbang Surga. Ternyata para ahli dari negara Zhao sedang mengepung Kaisar Bulu. Mata Sufang dipenuhi dengan niat membunuh, Kaisar Suci Gerbang Surga, kamu bekerja sama dengan Raja Yue untuk membunuh ayahku. Kamu juga bertanggung jawab, Orang-orang tercela ini masih ingin melindungi negara bagian Zhao. Ke arah istana langit tegak, hampir seratus ahli dari negara Zhao terbang dengan pedang terbang. Shen Huangki lah yang melindungi Kaisar saat ini, Raja Lang. Sufang juga melihat Luo Muksue, Kaisar, ayo pergi. Raja kota sedang mengulur waktu untukmu. Shen Huangki memohon pada Raja Lang untuk bersembunyi. Raja Lang bersikeras untuk terbang ke langit, Kaisar leluhur tidak akan membiarkanku pergi ketika aku melarikan diri. Ikuti aku dan Raja Kota untuk membunuh Kaisar Bulu, lalu tekan penguasa lainnya. Kaisar. Mereka yang mengepung Kaisar Bulu di langit sangat bersemangat saat melihat Raja Lang. Kakak Bai. Sufang siap menyerang. Dia menatap Luo Muksue dan melihatnya menunggangi peribangau bailing. Saudara Kaisar Bulu. Di tengah pertempuran, beberapa raja terbang mendekat. Tuan-tuan ini juga kuat dan tak terkalahkan. Mereka bergegas untuk mendukung Kaisar Bulu dan menghalangi jalan Raja Lang Jun di udara. Raja Lang Jun memberi perintah, dan lebih dari sepuluh jenderal lapis baja di sekitarnya, yang semuanya telah mencapai puncak alam inti luas, segera menyerang ke depan. Langit malam bersinar cemerlang. Beberapa bangsawan yang bergegas membantu Kaisar Bulu sedang bertarung dengan para jenderal Kerajaan Sao. Raja Lang, sebaliknya, hendak menyerang Kaisar Bulu. Dia membawa Shen Huangqi dan yang lainnya dan perlahan mendekati Kaisar Bulu. Suara mendesing. Sufang melompat, dan sepasang flaming cloud wings muncul di punggungnya. Bai Ling, yang sedang menggendong Luo Muksue dan hendak bergabung dalam pembunuhan para bangsawan, tiba-tiba menyadari sesuatu yang tidak biasa. Nyala api membubung ke langit dari samping dan terbang ke arahnya, saudaraku. Mem, dari mana ahli ini berasal? Luo Muksue tiba-tiba berbalik dan menatap cahaya yang mendekat. Orang yang datang menggunakan kemampuan ilahi yang tiada taranya. Dia bisa berdiri di langit tanpa menginjak pedang. Ini berarti dia adalah seorang ahli yang kuat. Sufang mengepakkan flaming cloud wings-nya dan menghampiri dengan penuh semangat, Sister Bai. Bai Ling, Peri He, juga sangat gembira, ini benar-benar saudara. Sufang, Luo Muksue menatap awan yang menyala-nyala itu dengan kaget. Sosok di tengah menjadi jelas, dan dia tidak dapat mempercayai matanya. Tampaknya Luo Muksue sudah mengetahui tentang apa yang dilakukan Sufang di negara bagian Zhao. Namun, dia masih bereaksi sedikit lambat saat bertemu Sufang. Bagaimanapun, Sufang telah menjadi orang yang membunuh Kaisar dan menjungkir balikan negara Zhao hanya dalam beberapa tahun. Cici. Tiba-tiba, Suang Guang yang mengejutkan meledak dari langit di atas. Banyak orang dari negara bagian Zhao jatuh di Suang Guang, dan Kaisar bulu memamerkan kekuatannya. Sufang berkata, Luo Muksue, kamu memang salah satu dari rakyat Raja Lang. Aku tidak ingin membunuhmu karena persahabatan masa lalumu. Aku akan memberikan kebebasan kepada saudari Bai dan kemudian meninggalkan negara bagian Zhao. Jika tidak, kamu juga akan melakukannya menjadi mayat dan jatuh bersama negara Zhao. Luo Muksue juga sedikit malu, Kaisar adalah ayah baptisku, dan aku sekarang adalah seorang putri. Siapapun yang menjadi musuh negara Zhao adalah musuhku. Sufang, aku tidak ingin melihatmu sebagai musuh. Lagi pula, kamu hari ini karena aku. Aku bisa meminta ayahku untuk memberimu jalan keluar dan kamu bisa mengabdi pada dinasti lagi. Apa gunanya menjadi seorang Kaisar dan putri? Ada setan di mana-mana sekarang. Negara bagian Zhao cepat atau lambat akan hancur. Kamu masih tidak bisa melepaskan gelar kosong ini dan fokus pada budidaya. Dengan bakatmu, kamu aku pasti akan pergi ke benua langit merah di masa depan dan meraih sesuatu. Ayahku membesarkanku dan memberiku segalanya. Bagaimana aku bisa mengkhianatinya? Sufang, sepertinya kau dan aku tidak bisa berdiri di sisi yang sama. Biarkan Sister Bai pergi ke samping. Dia harus bertarung. Sufang juga memahami posisi pihak lain. Luo Muksue berterus terang. Dia membiarkan Bai Ling terbang ke samping sambil menginjak pedang terbangnya. Auranya semakin kuat dan kuat, dan aura pedangnya mengembun. Sufang, beberapa orang lagi datang untuk mendukung Luo Muksue. Itu tidak lain adalah seniman bela diri yang kuat dari Provinsi Tianmen, Ho Ping. Ada beberapa orang di sampingnya yang juga merupakan petinggi di Provinsi Tianmen. Saat Ho Ping muncul bersama seniman bela diri yang kuat dari Provinsi Tianmen, lebih banyak seniman bela diri yang kuat dari Provinsi Tianmen juga terbang dari istana. Sufang melihat yang Zongjue, Qi Yulengji, Tu Yuai, dan yang lainnya lagi. Ada banyak wajah yang familiar. Mereka juga melihat Sufang dan merasa itu sulit dipercaya. Sufang bertubuh tinggi dan perkasa, dan ketika dia mengaktifkan Flaming Cloud Wings miliknya, dia seperti raksasa tertinggi di dunia ini. Setiap orang. Meskipun mereka adalah teman lama, bagi kedua belah pihak, mereka bukanlah teman. Namun, mereka masih berteman lama. Sufang membungkuh. Hari ini, bangsa Zhao akan dihancurkan. Semuanya, jangan ikuti jalan kaisar Suci Tianmen sampai akhir. Masih ada kesempatan untuk meninggalkan bangsa Zhao sekarang. Saya membunuh kaisar sebelumnya, dan saya juga dapat mengirim kaisar ini ke dunia bawah. Sufang. Shen Huangqi tiba-tiba muncul dan mengumpulkan Luomuksue dan seniman bela diri kuat lainnya. Orang ini pengkhianat. Kita tidak bisa membiarkannya pergi. Sufang masih tenang. Shen Huangqi, kamu tidak pernah mengharapkan ini, kan? Omong-omong, kamu adalah seekor anjing yang dibesarkan oleh bangsa Zhao. Aku, Sufang, tidak percaya pada takdir. Jika surga ingin menindasku, aku akan menembusnya. Surga. Kamu beruntung terakhir kali. Kali ini, kamu tidak akan seberuntung itu. Bunuh. Shen Huangqi memerintahkan lebih dari sepuluh orang, termasuk beberapa jenderal, Ho Ping, Yang Zhongjue, Tu Yuai, dan lainnya. Posisi mereka sangat jelas. Tidak peduli apapun yang terjadi, mereka harus berdiri di sisi bangsa Zhao. Raja Hantu Cakar. Dia memanggil pedang terbangnya dan menyerap flaming cloud wings. Melihat lebih dari sepuluh seniman bela diri yang kuat, tubuhnya tiba-tiba meregang seperti busur, dan seluruh tubuhnya bersiul di langit malam. Siapa? Siapa? Auranya seperti pelangi, dan kecepatannya melampaui kecepatan semua orang. Auranya menghancurkan seorang seniman bela diri sampai mati, dan dia melewati lebih dari sepuluh orang, meninggalkan bekas cakar yang menakutkan di udara dari cakar Raja Hantu. Darah seperti kabut, dan beberapa prajurit terkuat bangsa Zhao langsung berubah menjadi potongan daging. Kepala dan tubuh mereka meledak, dan menjadi tumpukan daging busuk. Tu Yuai, Yang Zhongjue, Qi Yu Lengji, dan yang lainnya hanya terluka parah. Jelas sekali, Su Fang sengaja membiarkan mereka hidup. Di belakang mereka, Su Fang sedang memegang seseorang di tangannya. Itu adalah Ho Ping, seorang seniman bela diri yang kuat dari rumah dalam. Dia seperti kulit manusia, ketakutan karena kekuatan Su Fang. Biarkan, lepaskan aku. Saya datang ke Provinsi Tianmen untuk membalas dendam kepada ayah saya. Ho Ping, lebih dari 30 tahun yang lalu, Raja Yue datang ke Provinsi Tianmen dan diam-diam bertemu dengan pemimpin besar. Dia mengumpulkan banyak seniman bela diri di Provinsi Tianmen, termasuk ayah saya. Saya ayah meninggal di Lembah Kingcuan. Beberapa dibunuh oleh Raja Yue, dan beberapa dibunuh oleh Kaisar Su Chi Tianmen. Aku memberitahumu ini agar kamu dapat memahami mengapa kamu mati. Bisa. Ho Ping adalah pelayan setia Kaisar Tianmen Sein. Mustahil baginya untuk tidak mengetahui tentang berkumpulnya seniman bela diri. Dia juga salah satu peserta. Dengan gelombang auranya, cakar Raja Hantu membelah hidup Ho Ping. Su Fang melihat ke belakang pada beberapa orang yang selamat. Aku hanya bermusuhan dengan Kaisar Su Chi Tianmen, Raja Yue, dan Bang Sasao. Aku akan membiarkanmu hidup sekarang. Mulai sekarang, kita tidak akan mengenal satu sama lain lagi. Jika kamu tidak tahu apa yang baik untukmu, ini akan menjadi takdirmu. Aku akan menemuimu secara pribadi. Shen Huangqi membawa beberapa ahli dan meninggalkan sang putri, Luo Muxue. Dia secara pribadi menyerang Su Fang. Kamu tidak memenuhi syarat. Su Fang menahan nafas dan menyaksikan Shen Huangqi membawa para ahli semakin dekat. Mereka juga mengaktifkan semua jenis artefak sihir, dan kekuatan sihir mereka membentuk Kia Ora yang menakutkan. Seribu kuda kekuatan ilahi. Shen Huangqi dan beberapa orang lainnya mengaktifkan artefak sihir mereka bersama-sama, dan banjir Kia Ora meledak, menyapu ke arah Su Fang. Dia tiba-tiba naik ke udara, dan auranya seperti sungai yang menghantam pantai. Ketika Kia Ora berada tiga kaki di depannya, dia menggunakan kekuatan tubuh fisiknya yang sempurna dan meninju Kia Ora. Goyangan Kia Ora meledak dari artefak sihir, dan cahayanya menghilang. Kia Ora akan meledak seperti gelembung. Keberanian ilahi Bahkan para ahli di sekitar bangsa Zhao melihat Su Fang sebagai monster. Dengan kekuatan satu orang, dia mampu melawan begitu banyak ahli di saat yang bersamaan. Jika dia bukan monster, lalu siapa dia? Masa depan anak ini akan luar biasa. Karena dia membiarkan kita hidup, ayo pergi. Tuyuei menatap Qiyu Lengji dan yang lainnya. Mantan ahli dari provinsi Tianmen juga melihat bahwa Su Fang bukan lagi manusia biasa. Suara mendesing. Suara mendesing. Beberapa dari mereka segera memanfaatkan malam itu untuk melarikan diri dari istana. Tunggu apa lagi? Masuk ke formasi dan bunuh orang ini. Sebagai putri saat ini, Luo Muxue tidak akan melepaskan status mulianya. Setelah membalas Shen Huangqi, dia memerintahkan sejumlah besar ahli untuk turun dan membunuh Su Fang bersama-sama. 114 Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Puluhan ahli bergegas dari bawah istana. Mereka semua berada di alam transenden dan alam inti luas. Mengikuti perintah Luo Muxue, mereka mengaktifkan segel tangan mereka bersama-sama dan berubah menjadi rahmat dalam jumlah besar. Ketika Su Fang tidak bisa diganggu, rahmat muncul satu demi satu. Di kejauhan, Peribango terlalu mengkhawatirkan Su Fang. Dia diam-diam mengirimkan suaranya, Saudaraku, Kamu harus bertahan hidup. Luo Muxue tidak pernah memperlakukan kita sebagai teman. Aku hanya binatang buas di depannya. Jangan pedulikan persahabatan kita di masa lalu. Saudari Bai, Aku tidak akan mati begitu saja di tangan ahli Sao. Setelah menghiburnya, Su Fang menggunakan Fire Cloud Steps. Saat kekuatan Arai menyerang, dia segera berubah menjadi api ilusi dan melewati kekuatan artefak yang diaktifkan oleh Sen Huang Ki dan ahli lainnya. Teknik gerakan seperti ini sungguh menakjubkan. Terlebih lagi, kekuatan apinya sangat kuat. Itu sedikit mengguncang perisai Ki artefak. Dukung tuan-tuan. Sekelompok ahli bergegas mendekat. Jumlahnya ratusan. Mereka adalah para ahli di bawah komando para pemberontak. Mereka semua adalah ahli yang bertanggung jawab di bidangnya masing-masing. Beberapa pergi untuk membantu Kaisar Bulu, dan sebagian besar pergi untuk membantu para penguasa di bawah yang dikepung. Akibatnya, perhatian Sen Huang Ki mulai teralikan. Dia tidak bisa bertarung dengan Su Fang dengan seluruh kekuatannya. Bahkan Luo Muksue terpaksa bertarung dengan pasukan pemberontak. Suara mendesing. Di dasar istana, sejumlah besar prajurit alam Transcendent Zhao sedang berkumpul. Mereka kuat, tapi mereka bukan apa-apa di mata para ahli di angkasa. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Su Fang pertama kali mengaktifkan pedang awan api tanpa bentuk. Pedang yang terbakar itu jatuh seperti hujan es. Sekali lagi, cahaya menyelaukan muncul di istana. Tanah istana meledak dan terbakar lautan api. Di bawah kekuatan magis Su Fang, para prajurit alam Transcendent langsung terbakar menjadi abu. Bahkan jika ada tentara alam Transcendent dan Transcendent yang tak terhitung jumlahnya di Zhao, mereka tidak dapat menahan kekuatan Su Fang, yang mendekati kekuatan ahli alam inti emas. Beberapa bawahan Raja Agung juga menyerang tanah dari waktu ke waktu. Fire Shadow meledak di udara. Su Fang tiba-tiba muncul di belakang Sen Huang Ki dan berteriak, Sen Huang Ki, lawanmu adalah aku. Mencari kematian. Sen Huang Ki tiba-tiba menyerang dan memerintahkan para ahli lainnya untuk mengikuti arahan Luo Muksue untuk melawan para Raja Agung dan bawahan mereka. Dia hanya memiliki satu pemikiran di benaknya, yaitu mengambil kepala Su Fang dan menggantungnya di tembok kota setelah pertempuran. Pedang darah ulat sutra emas. Cahaya pedang mengikuti Sen Huang Ki dan menerkam Su Fang. Saat Sen Huang Ki mengangkat tangannya, cahaya pedang menembus kehampaan. Senjata ajaib yang luar biasa. Sungguh pedang terbang luar biasa yang telah mencapai level senjata ajaib. Dentang-dentang. Di bawah kendali Sen Huang Ki, pedang terbang emas dengan cahaya berdarah berubah menjadi sinar pedang yang memenuhi langit, terjalin menjadi jaring besar sinar pedang. Jaring besar pedang Ki ini adalah kombinasi kekuatan magis dan pedang terbang. Jaring pedang Ki sama menakutkannya dengan raungan alami, sehingga mustahil bagi orang untuk menyembunyikan pikiran mereka. Di bawah kendali Su Fang, cakar raja hantu meninggalkan bekas goresan besar di tanah dan berbenturan dengan jaring pedang Ki. Cakar itu seperti seekor naga yang berenang di bawah jaring pedang Ki. Suara mendesing. Setelah sekitar selusin pertukaran, Su Fang menggunakan lebih banyak kekuatan magisnya untuk mengendalikan cakar raja hantu. Lagipula, senjata ajaib bukanlah sesuatu yang bisa digunakan oleh ahli alam inti luas. Semakin kuat kekuatan magisnya, semakin kuat pula senjata ajaibnya. Aura cakar raja hantu bahkan lebih kuat lagi. Meskipun tingkat kultivasi Su Fang lebih rendah dari Sen Huang Ki, kekuatannya lebih kuat. Setelah setiap pertukaran, cakar yang ganas mematahkan jaring pedang Ki. Pedang terbang Sen Huang Ki terhempas bersama jaring pedang Ki. Anda, tingkat kultivasi Sen Huang Ki bukanlah tandingan Su Fang. Terlebih lagi, pedang darah ulat sutra emas di tangannya adalah senjata ajaib yang mampu bertahan dari cakar raja hantu. Su Fang dengan tegas menyerang lagi. Ketika cakar raja hantu membuat lebih banyak bekas cakar, bekas cakar tersebut berubah menjadi tornado lagi, mati. Sen Huang Ki menggunakan seluruh kekuatannya, dan pedang darah ulat sutra emas benar-benar berubah menjadi beberapa pedang Ki yang berdarah. Saya telah berkultivasi selama lebih dari seratus tahun. Saya tidak percaya bahwa saya bukan tandingan Anda, seorang anak yang baru berkultivasi selama sepuluh tahun. Ledakan. Pedang Ki dan bekas cakar berubah menjadi tornado, dan kedua sisi bertabrakan. Su Fang dan Sen Huang Ki bergegas menuju satu sama lain, dan tornado menyapu pedang Ki yang berdarah. Jelas sekali bahwa Su Fang lebih unggul dalam hal kekuatan. Engah. Cakar raja hantu berbenturan dengan pedang darah ulat sutra emas. Saat ini, kepala Sen Huang Ki terangkat. Pedang darah ulat sutra emas kehilangan cahaya pedangnya dan hampir jatuh bersama mayat Sen Huang Ki. Su Fang berubah menjadi awan api dan menangkap pedang darah ulat sutra emas. Dia kemudian secara terbuka menyedot inti Sen Huang Ki, dan menyedot mayat itu ke lengan kanannya. Suara mendesing. Dengan cepat, Su Fang melewati Luo Muksue dan terbang langsung menuju langit. Pertarungan di langit tidak setingkat dengan pertarungan di darat. Sebelumnya, ada puluhan orang yang bertempur, namun sekarang, hanya tersisa sedikit yang mengepung Kaisar Bulu. Ming Wang, Lang Jun Wang, Kaisar Suci Gerbang Surga, dan kedua tetua. Su Fang sekarang dapat melihat bahwa budidaya Kaisar Suci di Gerbang Surga telah mencapai alam inti luas tingkat ke-10. Adapun lima ahli ini, hampir semuanya berada di tingkat ke-10 dari alam inti luas. Namun, Kaisar Bulu mampu melawan lima dari mereka sendirian, dan bahkan membunuh puluhan ahli top negara Zhao. Ini adalah pakar sejati. Mencicit, mencicit. Saat dia mendekat, tiba-tiba ada gerakan di tubuhnya. Su Fang menemukan ada tiga cacinggu di dalam dagingnya. Mereka merangkak menuju kulitnya, dan samar-samar mengeluarkan suara aneh ke arah enam ahli di depannya. Su Fang merasa itu sangat aneh. Cacinggu telah menyatu dengan darahnya, dan makhluk haus darah ini hanya bisa merasakan darah tuannya. Hampir mustahil bagi mereka untuk merasakan darah orang lain. Dia segera bertanya pada Raja Bulu Hijau, dan Raja Bulu Hijau memberitahunya bahwa hanya ada dua situasi bagi cacinggu untuk merasakan hal seperti ini. Yang pertama adalah saat mereka bertemu dengan tuannya, dan yang kedua adalah saat mereka bertemu dengan seseorang yang sudah lama menemani cacinggu. Sekalipun cacinggu tidak menyerap darah tuannya, mereka masih bisa membiasakan diri dengan darah manusia setelah berinteraksi dengan mereka dalam waktu yang lama. Mungkinkah? Setelah mendapatkan jawabannya, dia melihat ke enam ahli di depannya. Selain Kaisar Bulu, lima orang lainnya adalah ahli dari negeri Sao. Mustahil bagi mereka untuk melakukan kontak dengan ketiga cacinggu. Selanjutnya, cacinggu diberikan kepadanya oleh tuannya, Yang Yizen. Kaisar Bulu Pandangannya tertuju pada Kaisar Bulu yang kuat dan heroik, yang melayang di udara. Orang ini memakai topeng, dan dia tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas. Namun, dia fokus pada keunggulannya dan melepaskan visi sempurnanya. Perlahan-lahan, dia melihat beberapa bekas luka di leher Kaisar Bulu. Ketika dia menatap mata Kaisar Bulu yang dalam, dia tiba-tiba merasakan keakraban. Raja Langjun Setelah mengambil keputusan, dia segera terbang menuju medan perang di depannya. Langjun Wang dan Ming Wang mundur dari pertempuran. Mereka memegang artefak mereka, sementara Kaisar Bulu memegang pedang tulang putih. Itu sangat aneh. Negeri Zhao mempunyai dua pangeran besar, dan salah satu dari mereka telah menjadi Kaisar saat ini. Langjun Wang terbang dengan marah ketika dia melihat Su Fang, itu pengkhianat itu, Su Fang. Su Fang Kaisar suci dari gerbang langit tercengang. Dia membiarkan kedua tetua berjubah hitam menahan Kaisar Bulu sementara dia dikelilingi oleh petir hijau yang mengejutkan. Saat ini, dia melihat Su Fang terbang. Su Fang tidak terlalu membenci Ming Wang dan Langjun Wang. Ketika dia melihat Saint Emperor dari Sky Gate, dia memikirkan apa yang dikatakan Raja Yue. Kaisar suci gerbang langit secara tidak langsung telah menyebabkan kematian ayahnya. Dia menggunakan Fire Cloud Steps-nya dan tiba di depan pahlawan tak tertandingi yang menggemparkan dunia, Feather Emperor. Kaisar Bulu mengangguk secara alami, hehehe. Ketika Su Fang mendengar suara itu dan melihat tatapan familiar di mata Kaisar Bulu, keraguan di hatinya hilang, kamu adalah tuanku. Kaisar Bulu melambaikan tangannya dan melepas topengnya, memperlihatkan wajah jelek yang tampak seperti mayat busuk. Muridku yang baik, aku berkata bahwa kita akan bertemu lagi. Aku akan menunggumu di dunia yang jauh, dan aku benar-benar tidak mengecewakanmu. Kaisar Bulu Ketika para ahli di sekitarnya melihat penampilan Kaisar Bulu yang sebenarnya, mereka semua terkejut. Kaisar Bulu yang mengguncang dunia, yang bangkit dalam waktu sesingkat itu, tampak seperti seorang pelayan. Bahkan separuh hidungnya hilang, seolah-olah ada setan yang turun. Su Fang sangat gelisah dan segera berlutut, murid Su Fang menyapa tuanku. Tidak kusangka kamu masih mengenaliku sebagai tuanmu. Kaisar Bulu mengangkat tangannya, dan sebuah orang mengangkat Su Fang dan menarik Su Fang ke sisinya. Dia dengan tenang menatap Ming Wang, Lang Jun Wang, Kaisar Suci Tian Shen, dan dua tetua berjubah hitam. Anda dan saya tidak berharap untuk bersatu kembali dalam keadaan seperti itu, dan kami tidak punya waktu untuk mengejar ketinggalan. Hari ini, saya akan menyelesaikan misiku dan mengambil kepala orang-orang ini dan menghancurkan negeri Zhao. Kaisar Suci dari gerbang langit mencibir, Kaisar Bulu, aku tidak mengira kau akan menjadi monster. Ketika Su Fang mendengar ini, dia sangat marah dan menunjuk ke arahnya, Kaisar Suci Gerbang Langit, aku akan menyelesaikan masalah ini denganmu hari ini. Yang terakhir secara bertahap melepaskan aura pembunuh, Su Fang, sepuluh tahun yang lalu, Anda memasuki Provinsi Tianmen dan mengandalkan gerbang sentuh surga untuk menjadi seorang jenius di bawah bimbingan saya. Saya tidak memperlakukan Anda dengan tidak adil, bukan. Saya tidak tahu apa yang harus aku selesaikan denganmu, tapi ada skornya. Aku mengasuhmu, tapi kamu menghianatiku dan memberontak melawan dinasti. Hari ini, aku akan membersihkanmu. Bersihkan aku, teknik budidaya, harta karun, dan ramuan Su Fang semuanya berasal dari Provinsi Tianmen. Semuanya diperoleh sendiri. Kamu mengasuhku, tetapi apakah kamu mengajariku mantra apapun? Apakah kamu memberiku sumber daya secara pribadi? Sejak aku memasuki Provinsi Tianmen, saya hanya punya satu pikiran, dan itu adalah menemukan ayah saya dan membalaskan dendamnya. Su Fang berbicara dengan keyakinan, lebih dari 30 tahun yang lalu, Provinsi Tianmen memerintahkan para petani untuk berkumpul dan membangun tempat peristirahatan di Lembah Kingcuan. Kenyataannya, itu untuk melindungi Raja Yue, yang diam-diam datang ke Provinsi Tianmen, dan ayah saya adalah di antara mereka. Pada akhirnya, begitu banyak orang yang dibunuh oleh Raja Yue dan kamu. Aku memiliki kebencian yang tidak dapat didamaikan padamu. Kaisar suci gerbang langit mendengus, itu benar. Di hadapanku, kamu hanyalah seekor semut. Ayahmu hanyalah seekor anjing yang aku pelihara. Aku bahkan tidak tahu siapa ayahmu atau seperti apa rupanya. Apakah aku membunuh dia? Tidak peduli apapun, ini sudah diatur olehku. Kamu tidak dapat menyangkalnya bahkan jika kamu mau. Suara mendesing. Su Fang tiba-tiba meraih, dan kepala Raja Yue muncul di tangannya. Ini adalah takdirmu. Kamu membunuh Pangeran Klan Saoku. Kamu tidak akan bisa meninggalkan tempat ini hidup-hidup seperti terakhir kali. Raja Lang sangat marah. Raja Yue adalah Pangeran Sao. Dibunuh oleh orang luar adalah suatu penghinaan besar. Tuan, Kaisar suci gerbang langit membunuh ayahku. Biarkan aku yang menanganinya. Su Fang membungkuk pada Yang Yizen, dan berjalan menuju Kaisar suci gerbang langit dengan tatapan penuh tekat. Kaisar bulu, muridmu akan mati di tanganku hari ini. Kaisar suci gerbang langit tertawa dengan nada menghina, dan segera terbang ke samping dengan pedangnya. Yang Yizen sangat yakin, sulit untuk mengatakannya. Kaisar suci Tianmen, kamu harus mengambil kepala anak ini. Begitu Kaisar leluhur kembali, kamu pasti akan menerima bantuan Kaisar leluhur. Raja Ming dan Raja Lang melirik kedua ahli itu sebelum mengelilingi Kaisar bulu. Seratus meter jauhnya, Su Fang dan Kaisar suci gerbang langit perlahan berhenti. Di udara di atas istana yang terbakar, sosok mereka perlahan menjadi kabur. Kaisar suci gerbang langit, Raja Yue sudah pergi. Sekarang aku akan mengirimmu berangkat. Kaisar suci gerbang langit sangat ragu. Hanya karena kamu mengatakan yang sebenarnya. Meskipun Raja Yue adalah seorang pangeran, aku tidak peduli sama sekali padanya. Di seluruh klan Zhao, aku hanya peduli pada satu orang, dan itu adalah leluhur klan Zhao, Zhao Wuji. Orang itu kekuatan sihir tidak terbatas. Jika saya bisa mendapatkan pengakuannya, saya juga akan menjadi ahli inti emas. Seratus lima belas. Su Fang berkata, saya bisa membunuh Raja Yue, dan saya juga bisa membunuh Zhao Wuji di masa depan. Saat ini, orang yang paling ingin saya bunuh adalah Anda. Kaisar suci gerbang langit secara bertahap memungkapkan auranya saat arus listrik hijau mengalir ke seluruh tubuhnya. Kamu bisa membunuh Raja Yue, tapi kamu mungkin tidak bisa membunuhku. Mungkin kamu dan tuanmu akan pergi ke mata air kuning bersama hari ini. Menata petir hijau, Su Fang sedikit terkejut. Petir surgawi sejati hijau. Petir langit sejati hijau diperoleh di sebuah gua kuno ketika saya masih muda. Kemampuan ilahi tipe petir ini tidak terbatas. Jika bukan karena kaisar leluhur Zhao Wuji, maka orang yang menyatukan dunia ini adalah gerbang langit. Kaisar suci. Kamu terlalu picik. Apakah kamu berpikir bahwa Zhao Wuji adalah yang terkuat di negeri ini? Dia hanya memadatkan inti emas, dan ada lebih banyak ahli yang telah melampaui inti emas. Aku pikir kamu, orang suci gerbang langit kaisar, kami ambisius, tetapi Anda hanya ingin mengikuti Zhao Wuji dan berjalan di jalan yang sama dengannya. Saya tidak membutuhkan Anda untuk mengevaluasi masalah saya. Siapapun yang pada akhirnya tertawa adalah pemenang sesungguhnya. Berapa banyak gerakan yang dapat Anda blokir dari saya? Siapa? Siapa? Kaisar suci gerbang langit tiba-tiba menyerang dan menggunakan teknik asinkron ilahi. Itu juga merupakan teknik pamungkas dari Provinsi Tianmen. Seperti hantu, ia menerkam di depan Sufang. Sambaran petir hijau menembus angkasa saat kaisar suci gerbang langit menunjuk ke arah Sufang. Seolah-olah Dao Surgawi sedang marah. Langkah awan menyala. Sufang maju selangkah dan melewati petir hijau. Namun, serangan kaisar suci gerbang langit datang satu demi satu. Jejak telapak tangan petir hijau lainnya menghalangi jalan Sufang dan menekannya. Dengan baik. Dengan tamparan telapak tangannya, kekuatan ilahi dari kesempurnaan luar biasa dari tubuh fisiknya menghancurkan jejak telapak tangan petir hijau. Sufang memanfaatkan kesempatan itu untuk menghindar. Yang terakhir sangat terkejut, seolah-olah dia tidak percaya bahwa Sufang dapat menghancurkan cetakan telapak tangan petir hijau dengan mudah. Selanjutnya, telapak tangan petir hijau dipenuhi dengan kekuatan guntur dan kilat. Orang-orang biasa akan terpengaruh oleh jejak telapak tangan petir hijau ketika mereka bersentuhan dengannya. Kaisar suci gerbang langit berbalik dan mengejar Sufang. Dia sangat terkejut. Tubuh fisikmu sangat kuat. Langkah awan menyala. Teknik asinkron ilahi. Melihat Kaisar suci dari gerbang langit menyerangnya, Sufang tidak menghindar. Sebagai gantinya, dia menggunakan gerakan kakinya untuk bertemu langsung dengan Kaisar suci gerbang langit. Peng! Betis kanan mereka bertabrakan di udara, dan keduanya mundur beberapa langkah secara bersamaan. Kaisar suci gerbang langit kembali terkejut. Bagaimana kamu bisa menjadi begitu kuat hanya dalam sepuluh tahun yang singkat? Ekspresi Sufang tegas, dan dia memiliki sikap seorang Taipan, Kaisar suci gerbang surga, kultifasimu telah mencapai alam inti luas tingkat ke-10, dan kamu telah menguasai beberapa kemampuan ilahi. Induksi ilahi, surgawi hijau petir, formasi guntur hijau gerbang surga, dan perubahan misterius gerbang surga, gunakan semuanya. Kaisar suci gerbang langit menerkam lagi, dan dia tampak sedikit terkejut. Seolah-olah dia tidak mengerti bagaimana Sufang mengetahui metodenya. Kamu tampaknya memahami kemampuan ilahiku dengan sangat baik. Dia tidak tahu bahwa Sufang ada hubungannya dengan Dao Wuliang. Saat itu, saat dia bertarung dengan Dao Wuliang, Sufang mengetahuinya. Kemudian, Dao Wuliang juga memberitahunya tentang perkiraan kekuatan Kaisar suci gerbang langit. Siapa? Siapa? Kali ini, Kaisar suci Tianmen mengeluarkan langit yang penuh guntur dan kilat. Ketika mereka menyatu, mereka benar-benar membentuk pusaran petir biru yang besar. Tornado ular naga Sufang segera membentuk segel kali ini. Kemampuan ilahi melawan kemampuan ilahi, kekuatan sihir meledak. Kekuatan spiritual dan kekuatan sihir menyatu dengan segel, menyerap kekuatan alam. Seketika, seekor ular panjang dan seekor naga panjang terbentuk. Naga dan ular itu berputar bersama, membentuk badai yang dahsyat. Kaisar suci Tianmen membuat beberapa segel lagi, dan petir biru yang berputar berubah menjadi pusaran petir biru, seperti gasing yang berputar. Karena kecepatan putarannya terlalu mengejutkan, petir mengerikan terbentuk di bawah bagian atas, dan sekali lagi bertabrakan dengan tornado ular naga milik Sufang. Kaisar suci Tianmen terkejut, tornado ular naga adalah teknik biasa di Provinsi Tianmen. Anda benar-benar dapat meningkatkannya ke tingkat kemampuan ilahi. Agar Provinsi Tianmen menghasilkan seorang jenius seperti Anda, saya tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Mengubah sesuatu yang busuk menjadi sesuatu yang ajaib, itu adalah kemampuan ilahi yang sejati. Kamu-kamu-kamu. Kedua tornado itu bentrok, dan kedua tornado itu mencoba merobek Azure Lightning Vortex. Namun, Azure Lightning Vortex terlalu luar biasa, dan itu benar-benar mencabik-cabik tornado ular naga. Sepertinya tornado ular naga tidak bisa dianggap sebagai kemampuan ilahi sejati. Ular naga bersayap api. Pada saat ini, dia menemukan segel yang berbeda, dan tornado ular naga baru terbentuk. Kali ini, sejumlah besar api melonjak, dan tornado ular naga berubah menjadi naga api dan ular api yang saling bertabrakan. Ketika Azure Lightning Vortex merobek tornado, ular naga bersayap api memblokir Azure Lightning Vortex. Hu hu. Gelombang api menekan petir biru, dan kecepatan Azure Lightning Vortex menjadi semakin lambat. Pada saat ini, petir dan api merupakan kekuatan alam yang menakutkan. Hal ini juga membuat pertarungan antara Kaisar Suci Tianmen dan Su Fang jauh lebih kuat daripada para ahli alam inti luas biasa. Mengontrol kekuatan alam bukan lagi kemampuan yang seharusnya dimiliki oleh seorang kultifator alam inti luas. Formasi Petir Azure Tianmen Setelah waktu yang diperlukan untuk membakar dupa, Kaisar Suci Tianmen, yang yakin akan kemenangan, menunjukkan ekspresi marah. Seorang penguasa prefektur bahkan tidak bisa membunuh salah satu muridnya. Astaga! Kemampuan ilahi yang hebat muncul. Kaisar Suci Tianmen bukanlah yang terkuat di antara semua pemimpin prefektur di negeri Zhao. Namun, dialah satu-satunya yang menjadi yang terkuat selain Kaisar Zhao. Ini berarti dia menyembunyikan kekuatannya selama ini. Pisau awan api tak berbentuk. Formasi Petir Azure Tianmen adalah kemampuan ilahi yang telah melukai Dao Huliang. Su Fang tahu betapa kuatnya teknik ini, dan itu berarti Kaisar Suci Tianmen menggunakan kekuatan penuhnya. Oleh karena itu, dia juga menggunakan kemampuan ilahinya yang luar biasa. Pedang awan api ilusi. Dua fire cloud bladest tiba-tiba muncul di tangannya. Itu adalah dua nyala api yang menyala-nyala. Di saat yang sama, bayangan portal petir biru jatuh dari langit. Menggunakan fire cloud steps, Su Fang menghindari portal yang jatuh tepat waktu. Jika dia terkena salah satu portal ini, dia pasti akan terluka parah. Sambil menghindar, dia mengayunkan fire cloud blad miliknya dengan kedua tangan dan meretas portal. Portalnya diguncang hingga terbuka, tapi tetap tidak bisa dihancurkan. Mengaum. Lebih dari sepuluh portal petir biru mengelilingi Su Fang, dan mereka bergetar dengan cepat. Petir biru yang merobek dan menakutkan melesat ke arah Su Fang. Su Fang seperti nyala api ilusi, menari dalam barisan dengan kilat biru. Bila awan api menghancurkan petir biru itu, tetapi petir biru itu tidak bisa dihancurkan seluruhnya. Mengayunkan fire cloud blad miliknya dengan kedua tangannya, dia selalu mampu menghancurkan petir biru saat petir itu mengenai dirinya. Saat ini, setiap langkah Su Fang seperti berjalan di atas es tipis. Perubahan mistik Tianmen. Kaisar Suci Tianmen berada di luar barisan, dan wajahnya dipenuhi keringat dingin. Dia tidak menyangka Su Fang bisa bergerak begitu bebas di dalam barisan. Saya merasa jika saya tidak membunuh anak ini kali ini, saya tidak akan bisa membunuhnya di masa depan. Dia hanya berada di alam inti luas tingkat keempat, tetapi kekuatannya mendekati alam inti emas. Pakar. Su Fang, yang berada di dalam barisan, tidak dapat melihat apa yang dipikirkan Kaisar Suci Tianmen. Kaisar Suci Tianmen bertekad untuk membunuhnya, dan dia sekali lagi menggunakan kemampuan ilahinya yang luar biasa, perubahan mistik Tianmen. Sosoknya bersinar, dan dia benar-benar bergabung dengan salah satu portal. Mengedipkan matanya, dia tidak bisa menentukan di portal mana Kaisar Suci Tianmen berada. Dia hanya tahu bahwa portal petir biru berputar semakin cepat. Awan api ilusi. Su Fang juga merasa ada yang tidak beres. Portal berubah terlalu cepat. Saat ini, selain portal, dia tidak bisa melihat dunia luar. Dia sudah berada dalam situasi yang sangat berbahaya. Hah ya. Karena itu yang terjadi, dia juga mengaktifkan ilusori fire cloud sepenuhnya. Menggunakan api spiritual di lengan kanannya sebagai sumbernya, sejumlah besar lampu pedang yang terbakar mulai meledak di dalam susunannya. Pada saat ini, Azure Lightning Arai Kingmen tidak sedang berurusan dengan Su Fang. Sebaliknya, hal ini berhubungan dengan api rohani yang membara dan meledak. Saya tidak menyangka bahwa pembangkit tenaga listrik seperti Kaisar Suci Tianmen tidak dapat melakukan apapun terhadap Su Fang. Seribu meter jauhnya. Lang Jun Wang dan Ming Wang muncul. Seorang lelaki tua berjubah hitam sebenarnya dibunuh oleh Yang Yizen. Hal ini sangat menakutkan lelaki tua lainnya sehingga dia tidak berani bertindak gegabuh. Yang Yizen juga terluka. Ada beberapa luka di tubuhnya, tapi untungnya tidak serius. Ketika dia mendengar Lang Jun Wang menyebut Su Fang, dia juga melihat ke langit di kejauhan. Yang Yizen bergumam pada dirinya sendiri. Pertumbuhan Anda melebihi ekspektasi saya. Saya pikir hanya saya yang maju secara diam-diam. Saya tidak menyangka Anda akan mengejar ketinggalan begitu cepat. Lang Jun Wang menatap istana ke Kaisaran. Melihat situasi negeri Zhao yang tidak baik, dia tiba-tiba memerintahkan Ming Wang dan lelaki tua berjubah hitam. Kalian semua mundur. Yang Yizen sangat berhati-hati. Menghadapi Lang Jun Wang, dia sudah menjadi Kaisar saat ini. Kaisar Lang Jun, keluarga kerajaan Zhao Anda berhutang terlalu banyak darah. Saya ingin menemukan Zhao Huji dan mengambil kembali apa yang menjadi milik saya. Pada titik ini, Lang Jun Wang melepas jubah naga dan mahkotanya. Dia menghadapi Yang Yizen dengan jubah kuning, saya pikir saya tidak perlu menggunakan kartu truf terakhir saya. Tapi saya tidak berharap Anda menjadi begitu kuat. Tidak heran Kaisar Leluhur meminta saya untuk waspada terhadap Anda. Selalu. Zhao Huji, tatapan Yang Yizen membeku. Terakhir kali Kaisar Leluhur mengalahkanmu, kamu menggunakan jimat teleportasi untuk melarikan diri. Karena dia tidak membunuhmu, Kaisar Leluhur secara alami berharap kamu akan mengambil tindakan terhadap negeri Zhao Ku. Oleh karena itu, ketika dia pergi bersama para dewa dari sekte penyegel surgawi, dia meninggalkan fondasi negara Zhao. Itu dimaksudkan untuk digunakan untuk membunuh ahli pemberontak sepertimu. Namun, aku ingin menggunakan kekuatanku sendiri untuk membunuhmu. Kekuatanmu berada pada tahap ke-10 dari alam luas dan baiklah, aku secara pribadi akan mengirimmu, Kaisar, dalam perjalananmu. Peng. Kaisar saat ini. Kaisar saat ini. Dua ahli tak tertandingi berada di puncak istana kekaisaran negeri Zhao. Di bawah tatapan semua ahli kuat dan tentara yang tak terhitung jumlahnya, mereka bertempur di udara. Hanya dalam waktu singkat, auraki yang merusak menyapu istana kekaisaran. Tuan, kamu adalah tuanku. Di dalam api arai petir hijau gerbang surgawi, Sufang menggunakan kemampuan tahap kesempurnaannya yang hebat. Dia secara kasar melihat Yang Yizen dan Lang Junwang bertukar pukulan dan merasa sangat terdorong. Cici. Di dalam formasi, sambaran petir hijau tirani yang tak terhitung jumlahnya mencoba menekan api, terutama Sufang. Petir hijau sejati surgawi sangat kuat, tetapi awan api ilusi yang dikembangkan Sufang juga luar biasa. Itu bahkan lebih mendalam daripada Green Through Heavenly Lightning. Namun, itu adalah keistimewaan Kaisar Suci Gerbang Surgawi. Dia telah mempelajari kemampuan ini sejak lama. Di sisi lain, Sufang hanya mengolah awan api ilusi untuk waktu yang singkat. Secara keseluruhan, itu tidak sebagus Green Through Heavenly Lightning. Ledakan. Saat ini, pintu-pintu yang terbentuk sudah tidak terlihat lagi dengan jelas. Bagian dalam pintu dipenuhi dengan serangan petir hijau yang kejam. Tiba-tiba, sebuah pintu menghantam Sufang dari belakang. Pendengaran Sufang luar biasa. Meski penglihatannya terbatas, ia masih bisa mendengar gerakannya. Kemampuan Great Perfection Stagenya menunjukkan keunggulannya. Dia berbalik tepat waktu dan menebas dengan Fire Cloud Sabre miliknya. Bang! Pedang ini sangat kuat dan berat, dan memblokir pintu petir hijau tepat pada waktunya. Tuh-tuh-tuh. Petir hijau menari yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba kehilangan pusat gravitasinya. Sufang mendengar pintu dibanting ke arahnya dari berbagai arah. Inilah kekuatan arahnya. Itu terlalu aneh dan tidak dapat diprediksi, sehingga mustahil untuk diwaspadai. Boom-boom-boom. Sufang hanya bisa mengendalikan api spiritual di sekitarnya. Gelombang aura menyebar, dan api spiritual membentuk lingkaran api yang meledak ke segala arah. Desir. Di belakangnya di sebelah kanan seharusnya ada titik buta. Saat Sufang menggunakan seluruh kekuatannya untuk menghadapi pintu petir hijau yang menabraknya dari segala arah, sosok petir tiba-tiba muncul dari pintu di belakangnya di sebelah kanan. Itu adalah Kaisar Suci Tianmen. Dia menikam Sufang dengan pedangnya. Bang! Pedang ini, dikombinasikan dengan pintu petir hijau di sekitarnya dan serangan arah sebelumnya, membuat mustahil bagi siapapun untuk menghindari serangan Kaisar Suci Tianmen. Ini juga bisa dianggap sebagai serangan diam-diam. Sambil menarik nafas, Sufang tidak bergerak, dan pedang terbang Kaisar Suci Tianmen tidak menembus tubuh Sufang. Saat pedang terbang itu hendak melukai Sufang, pertahanan emas terbentuk di belakangnya. Tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan. Kaisar Suci Tianmen menggelengkan kepalanya dengan keras. Tidak mungkin. Bagaimana kamu tahu gerakanku? Bagaimana kamu tahu di pintu petir hijau mana aku bersembunyi? 116. Semua nafas di dunia tiba-tiba berhenti pada saat pedang abadi yang tajam menembus tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan. Wajah Kaisar Suci Tianmen sangat terdistorsi saat dia menatap tubuh emas yang tidak dapat dihancurkan yang melindungi Sufang dengan tidak percaya. Kemudian, dia melihat wajah Sufang yang familiar namun asing, seolah-olah dia telah kembali ke Provinsi Tianmen. Ini seperti pertama kalinya Kaisar Suci Tianmen turun, memanggil Sufang dengan kemampuan roh primordialnya di Istana Dalam. Sufang di depannya hanyalah seorang jenius, murid elit yang diciptakan oleh Provinsi Tianmen. Kaisar Suci Tianmen telah bertemu banyak orang, jadi dia yakin Sufang akan meraih prestasi besar di masa depan. Namun saat itu, ia tidak pernah menyangka bahwa beberapa tahun kemudian, murid yang pernah bersujud di hadapannya, yang terlihat lemah dan lemah, akan bersaing dengannya hari ini. Kekuatan dan kemampuan ilahinya tidak lebih lemah dari miliknya. Kaisar Suci Tianmen, saya memiliki kemampuan yang tidak dapat dimiliki oleh manusia biasa. Ketika Anda menggunakan kemampuan ilahi Anda dan menyatu dengan formasi, meskipun saya tidak dapat melihat Anda, saya dapat mendengar detak jantung Anda, pernafasan Anda, dan suara Anda. Segelmu, kamu ingin menyerangku secara diam-diam. Bermimpilah. Pada saat ini, Sufang berbalik, dan pintu petir hijau di sekelilingnya diterbangkan oleh awan api ilusi. Aku, Sufang, tidak percaya pada takdir, tidak percaya pada surga. Sejak aku masuk Provinsi Tianmen, saya tidak pernah berpikir untuk mengandalkan Provinsi Tianmen dan mengandalkan Anda untuk menjadi seorang ahli. Prestasi saya saat ini tidak ada hubungannya dengan Anda, jadi saya tidak merasa berhutang apapun kepada Anda. Ini bukan pengkhianatan terhadap Tianmen Provinsi, dan saya memiliki hati nurani yang bersih. Kamu pada dasarnya memakan makananku dan tinggal bersamaku, dan kamu masih memiliki hati nurani yang bersih. Kaisar Suci Tianmen melihat dari lubuk hatinya yang terdalam bahwa Sufang adalah seorang pengkhianat. Pada saat ini, Sufang mengeluarkan pedang bulan jatuh. Itu hanya harta roh, tapi memancarkan aura yang mendominasi, aku harus membalas kematian ayahku. Pemilik pedang ini adalah ayahmu. Kaisar Suci Tianmen mengamati pedang bulan jatuh. Sepertinya kamu masih ingat ayahku. Matilah. Hanya kepalamu, kepala Raja Yue, yang bisa menghibur arwah ayahku di surga. Suara mendesing. Apa yang tidak disangka Sufang adalah Kaisar Suci Tianmen benar-benar berbalik dan melarikan diri. Sufang segera menggunakan fire cloud steps untuk mengejarnya. Itu. Kaisar Sage dari gerbang langit berbalik dan melemparkan beberapa jimat rune. Tiba-tiba, sambaran petir hijau yang tak terhitung jumlahnya meledak. Pada saat yang sama, dia mengambil jimat teleportasi. Di bawah naungan petir hijau dalam jumlah besar, dia menghilang ke udara tipis. Dia menggunakan tubuh emasnya yang tidak bisa dihancurkan dan dengan paksa menghancurkan jalan menembus petir hijau. Namun, dia tidak bisa melihat Kaisar Suci dari gerbang langit. Dia dengan marah meraung ke langit, yang baru saja cerah, Kaisar Suci gerbang langit. Mereka ingin bergegas, tetapi tidak mungkin menentukan arah jimat teleportasi. Kecuali jika mereka adalah master inti emas, tidak ada yang tahu berapa banyak jimat teleportasi yang dimiliki Saint Sovereign. Kaisar Suci Tianmen, keluarga kerajaan Zhao tidak akan melepaskanmu. Kaisar Suci Tianmen lolos. Sufang tidak menyangka hal itu. Luo Muxue dan beberapa kultifator lain yang mengenal Kaisar Suci Tianmen juga terkejut. Kultifator yang begitu kuat sebenarnya melarikan diri dengan jijik. Sufang, raja ini tidak akan membiarkanmu menyakiti yang mulia. Mingwang membawa seorang lelaki tua berjubah hitam bersamanya. Lusinan penggarap alam inti besar terbang dari bawah dan menghalangi jalan Sufang. Kamu pikir kamu bisa menghalangi jalanku. Sufang menyingkirkan pedang bulan jatuh miliknya. Dia ingin menggunakannya untuk membunuh Kaisar Suci Tianmen, tapi dia melarikan diri lebih cepat dari kelinci. Para pembudidaya di sekitarnya menjadi marah. Mereka seperti binatang buas yang hanya ingin mencabik-cabik Sufang. Kamu berani mengabaikan Raja Garnisun. Sufang mengalihkan pandangannya ke kerumunan kultifator. Raja Garnisun, Kaisar Negeri Zhao, mati di tanganku. Seorang raja tidak berharga di hadapanku. Jika kamu mengikutinya, kamu hanya akan mati. Aku adalah keturunan keluarga Kekaisaran Kerajaan Valet Fortune dari 3000 tahun yang lalu negara Zhao dan aku mempunyai dendam karena telah memusnahkan negara mereka, membantai klan mereka, dan membunuh ayahku. Mingwang mengeluarkan beberapa pedang terbang. Jadi itu adalah sisa dari Kerajaan Keberuntungan Valet. Bunuh. Langkah awan api. Tampaknya Negeri Zhao tidak akan menyerah apapun yang terjadi. Dia mengaktifkan ilusori flame cloud, dan seluruh tubuhnya dipenuhi api. Dengan kekuatan reverse setting sun, dia bergegas menuju puluhan ahli. Sampai jumpa. Sufangdu terlalu cepat dan aneh. Para ahli yang melindungi Mingwang melihat Sufangdu tepat di depan mereka pada pandangan pertama, lalu Sufangdu pada pandangan kedua. Gerakan kaki Sufangdu bergetar, dan nyala api melonjak ke arah lusinan ahli seperti gelombang sungai. Api sejati. Ini api sejati. Nyala api menekan para ahli seperti gunung. Mereka mengaktifkan harta karun atau artefak roh mereka untuk memblokir aura, tetapi mereka langsung diselimuti oleh api. Bang bang bang. Sufang menggunakan flame cloud steps lagi. Teknik kakinya yang menyala-nyala menyapu kerumunan. Jika mereka tidak diguncang sampai mati, maka mereka akan mati terbakar oleh api. Bahkan harta karun dan artefak roh pun dikelilingi oleh api. Formasi pedang. Bunuh. Lusinan pedang terbang menyerang dari belakang Huoyan. Mingwang menginjak salah satu pedang terbang. Dia mengaktifkan kekuatan sihirnya, dan masing-masing pedang terbang mencapai tingkat kemampuan ilahi. Adegan ini tidak asing lagi bagi Sufang. Dulu, sebelum dia menguasai segala macam teknik, dia juga ingin mengendalikan sejumlah besar pedang terbang untuk menghadapi musuh yang kuat. Mingwang mengeluarkan artefak abadi lainnya, dan menggunakannya di belakang formasi pedang. Lapisan cahaya pedang menembus. Cahaya pedang mendorong formasi pedang, ingin memotong Sufangda menjadi delapan bagian. Wuss. Pedang awan api tanpa bentuk. Kekuatan Mingwang sama kuatnya dengan Kaisar Suci Gerbang Surga. Selain itu, dia memiliki banyak artefak. Namun, dalam hal kemampuan ilahi, dia jauh lebih lemah daripada Kaisar Suci Gerbang Surga. Lagipula, sebagai seorang raja, bagaimana dia bisa terus berkultivasi sepanjang waktu? Sejumlah besar lampu pedang yang menyala mendarat di formasi pedang atau pedang Qi di belakangnya. Pada saat ini, Sufang menelan embryo inti yang diperolehnya dari membunuh Shen Huang Qi, dan spirit Qi di tubuhnya pulih sekali lagi. Lampu pedang membentuk area ledakan yang luas, menutupi pedang terbang dan pedang Qi. Mingwang memiliki tubuh yang penuh dengan spirit Qi, tetapi dia fokus pada artefak dan bukan kemampuan ilahi. Oleh karena itu, di bawah serangan ilusori Flame Cloud Sabre, dia terpesona oleh api dan jatuh ke arah istana. Tampaknya meskipun dia tidak mati, dia terluka parah. Luo Muxue buru-buru memimpin orang-orang untuk melindungi Mingwang di udara. Tidak ada yang berani mendekati api di tubuhnya. Luo Muxue memelototi Sufang, penuh kebencian. Namun, dia tahu bahwa dia bukanlah lawan Sufang. Dia memerintahkan sejumlah besar ahli untuk mengaktifkan formasi, dan berbagai serangan melanda langit. Menggunakan sayap awan api, Sufang menghindari serangan dan terus terbang ke langit, menghindari kekuatan formasi. Dia mengirim pesan kepada Bai Ling, Saudari Bai, di sini berbahaya. Kamu harus meninggalkan istana dulu. Berdengung. Saat dia sedang berkomunikasi dengan Bai Ling, cahaya kemasan tiba-tiba muncul dari awan gelap di langit. Itu bukanlah artefak atau kemampuan ilahi. Cahaya kemasan ini segera membubarkan asap yang terbentuk dari api perang. Banyak orang mendonga dan melihat cincin cahaya kemasan keluar dari tubuh Mingwang. Sufang bingung, itu adalah inti emas. Pakar inti emas. Banyak penguasa di bawah ini, dan bahkan para ahli dari negeri Zhao, terkejut. Mereka sangat ketakutan terhadap Mingwang yang melepaskan cahaya kemasan. Sufang adalah yang paling terkejut, Raja Inti Emas Langjun telah memadatkan inti emas. Suara dalam dari Raja Bulu Hijau datang dari dalam tubuhnya. Nak, kamu harus berhati-hati. Kamu telah mencapai puncak alam inti luas. Jika kamu bertemu dengan prajurit inti emas di atas sana, kamu akan menghadapi pertempuran yang sulit. Setelah inti emas terbentuk, kekuatan magis secara otomatis akan mengalir ke tubuh Anda dari celah ilahi Anda, dan membentuk penghalang inti emas dengan kekuatan spiritual Anda. Ini juga akan membentuk banyak pertahanan kuat di tubuh Anda. Selanjutnya, kemampuan ilahi dari aprajurit inti emas benar-benar berbeda dari prajurit inti besar. Seorang pria berdarah panas akan bertarung. Bahkan jika dia telah memadatkan inti emas, dia harus dibunuh hari ini. Green Feather King juga memiliki niat baik, mengingatkan Su Fang untuk berhati-hati. Namun, Su Fang sudah mengambil keputusan. Ini adalah waktu terbaik untuk menghancurkan negeri Zhao. Ming Wang adalah kaisar, dan selama dia hidup, negeri Zhao akan tetap ada. Tinggi di langit. Gelombang ki yang merusak membentuk kekuatan yang menutupi langit. Bagi masyarakat dan penggarap di kota kekaisaran, rasanya seperti bencana akan menimpa mereka. Faktanya, Yang Yizen dan Ming Wang lah yang telah memadatkan inti emas, bertukar pukulan berulang kali di atas sembilan surga. Pertarungan kekuatan magis sudah diluar imajinasi para penggarap realem inti besar. Penggarap yang telah memadatkan inti emas disebut alam penggabungan surgawi. Pada zaman kuno, disebut alam inti emas. Mengondensasi inti emas berarti menyatu dengan langit dan bumi, oleh karena itu dinamakan penggabungan surgawi. Legenda mengatakan bahwa dulunya inti emas terbentuk, seseorang dapat hidup selama ribuan tahun, atau bahkan lebih lama lagi. Raja Bulu Hijau benar, Jika aku bertarung dengan Ming Wang, aku pasti akan dirugikan. Untuk bersaing dengannya, aku membutuhkan kekuatan khusus. Menatap ke langit, dia tidak punya pilihan, karena orang yang bertarung dengan Ming Wang adalah tuannya. Dia tidak bisa pergi sendirian. Ketika dia berada dalam dilema, Suan Huang tiba-tiba berbicara, Guru, Suan Huang dapat membantu Anda meningkatkan kekuatan Anda. Dengan seorang Panglima Besar, Suan Huang dapat menyerapki Iblis Panglima Besar dan bergabung dengan Guru untuk meningkatkan kekuatan Anda. Pagoda 6 Jalan Suan Huang adalah alat sihir tingkat raja. Itu memang kartu truf Su Fang. Bukankah aku hanya bisa meningkatkan kekuatanku dengan memulihkan tubuh asliku atau mengubahnya menjadi harta karun kehidupan. Dan jika aku melepaskan kekuatan Raja Bulu Hijau, aku tidak akan ditemukan oleh orang-orang dari sekte penyegel surgawi. Dengan seorang Panglima Besar, Suan Huang dapat menggunakan kemampuannya sendiri untuk mengubah Ki Iblis milik Raja Bulu Hijau menjadi Ki Iblis yang benar-benar baru. Ini mirip dengan mengekstraksi kekuatan Dao Wuliang di masa lalu. Guru dapat menggunakan Ki Iblisnya untuk menahan inti emas yang terkondensasi ahli fusi surgawi. Hebat! Kalau begitu aku bisa menggunakan Ki Iblisku untuk menekan kekuatan magis dan kekuatan magis Mingwang. Aku bisa bekerja sama dengan Guru untuk membunuhnya. Demoni Ki, ini adalah kemampuan khusus yang dia miliki. Memikirkan hal ini, dia segera menginjak pedang terbangnya dan mendekati langit di atas. Raja Bulu, bagaimana? Bisakah kamu tetap percaya diri seperti sebelumnya untuk mengambil kepala kaisar ini? Ki Aura Destruktif yang mengerikan mengangkat awan gelap di langit. Mingwang, yang memancarkan cahaya kemasan samar, kebetulan melihat Su Fang terbang di atasnya. Namun, dia tidak menatap matanya. Sebaliknya, dia mengejek dan mengejek Yang Yizen. Yang Yizen menghentikan Su Fang. Fang, R, kamu bukan lawannya. Pergi. Tapi setelah mendengar itu, Su Fang masih menaiki pedang terbangnya dan melompat tinggi. Dia muncul di satu sisi. Guru, mari kita bekerja sama hari ini untuk membunuh Mingwang. Ini adalah kesempatan yang diturunkan dari surga. Murid juga memiliki cara untuk menekan kekuatan magis dan kekuatan magisnya. Saya dapat membantu Guru membunuhnya. Seorang ahli alam inti emas yang dapat menekan kaisar ini. Bagaimana Anda bisa membayangkan kekuatan inti emas? Setelah mengatakan itu, Mingwang terus-menerus membentuk segel. Wuz! Ratusan dan ribuan segel jari muncul di sekitar Mingwang. Segel jari itu terkondensasi menjadi segel jari yang tak terhitung jumlahnya. Daerah itu sepanjang 100 meter, membentuk sungai segel jari yang panjang. Dengan lambayan tangan kirinya, sungai panjang menyapu Yang Yizen. Sungai segel jari yang panjang lainnya mengalir menuju Su Fang. Ki iblis tanpa bentuk. Su Fang menggunakan langkah awan api. Kali ini, dia tidak menggunakan ilusori fire cloud. Sebaliknya, dia menggunakan teknik awan api ilusi untuk mengaktifkan jenis kekuatan lain di tubuhnya. Ki iblis. Pagoda pengusir setan. Bayangan pagoda yang dipenuhi demoniki jatuh dari dua sungai panjang segel jari. Mingwang mundur dan mengerutkan kening. Ki iblis. Jadi itu demoniki. Bagus, bagus. Yang Yizen juga kaget. Dia bertepuk tangan dan bersorak. Bayangan pagoda menekan sungai panjang segel jari, membuat semua segel jari beterbangan. Seluruh sungai yang panjang juga hancur berkeping-keping oleh demoniki yang dilepaskan oleh demonbani sing pagoda. Su Fang kemudian mengeluarkan serangkaian segel dan bahkan Ki yang lebih iblis pun berubah menjadi pagoda pengusir iblis, membentuk bentuk pagoda enam jalan Suanhuang. Dia kemudian menerkam ke arah Raja Lang, Ki iblis dapat menahan keterampilan dan energi misteriusnya. Guru, ambil kesempatan ini untuk menyerang. Baiklah. Yang Yizen melintas ke arah Mingwang. Dia dapat dengan jelas melihat bahwa kekuatan magis dan aura yang digunakan Mingwang sedang ditekan oleh pagoda pengusir setan. Demoniki sepertinya ingin menelan auranya. 117. Ki iblis memiliki efek yang tidak terduga. Saat bayangan pagoda memuntahkan demoniki, menekan semua energi dan keterampilan misterius Raja Langjun, ahli saat ini yang Yizen melepaskan rentetan pukulan. Lapisan demi lapisan segel tinjuki aura membentuk serangan selebar 100 meter, menekan Raja Langjun. Pedang Ki yang dilepaskan Raja Lang ditekan oleh pagoda penakluk iblis. Ki iblis akhirnya membubarkan pedang Ki, membuat Raja Lang tidak dapat menyerang dengan bebas. Namun, dia berteriak, kamu bukan tandingan ahli inti emas. Su Fang telah meremehkan lawannya. Raja Lang tidak menggunakan seni dewa apapun kali ini. Sebaliknya, dia menggunakan kekuatan seorang kultifator persatuan surgawi. Seperti harimau ganas yang mencari domba, dia dengan paksa membuka jalan melalui pengepungan Ki iblis. Kemudian, dia menatap seni dewa segel tinju yang Yizen dan mengangkat tangannya. Serangan telapak tangannya tidak memiliki kekuatan sihir atau seni dewa. Sebaliknya, kekuatan tubuhnya lah yang berubah menjadi kekuatan ilahi. Dengan kecepatan kilat, itu menghancurkan seni dewa segel tinju. Jelas, kekuatannya lebih kuat dari Yang Yizen. Namun, meskipun Yang Yizen belum memadatkan inti emas, dia memiliki kekuatan khusus yang memungkinkannya menjadi sekuat kultifator persatuan surgawi. Suan Huang, tidak bisakah kamu membiarkan Raja Bulu Hijau melepaskan Ki iblis yang lebih kuat? Kekuatan Raja Lang mengejutkan Su Fang. Dia perlu melepaskan Ki iblis yang lebih kuat dan segera berkomunikasi dengan Suan Huang. Suan Huang segera menjawab, Tuan, kultifasi Anda terlalu lemah. Anda tidak dapat menahan kekuatan sebenarnya dari Raja Bulu Hijau. Ditambah lagi, Suan Huang belum sepenuhnya menyatu dengan Anda, sehingga ia hanya dapat melepaskan kekuatan sebesar ini. Ada cara lain. Guru dapat memanggil Suan Huang keluar dan menekannya dengan tubuh aslimu. Dia adalah seorang kultifator inti emas. Nenek moyang klan Zhao, Zhao Wuji, mengizinkannya tetap tinggal untuk menjaga klan. Bagaimana jika dia memiliki cara yang lebih menakutkan? Bagaimana jika hal itu memengaruhimu? Su Fang menolak saran Suan Huang. Cara terbaik adalah melepaskan Raja Bulu Hijau dan membiarkannya membunuh Raja Lang dalam satu gerakan. Tapi bukankah ini sebuah lelucon? Awan api ilusi. Dia hanya bisa terus mengaktifkan Ki Iblisnya dan menggabungkannya dengan ilusori fire cloud. Api yang terbentuk dari Ki Iblis dan api spiritual muncul di sekitar Raja Lang. Dentang. Yang Yizen menjentikan jarinya. Bersama dengan Ki Iblisnya, dia menerkam ke arah Lang Jun Wang lagi. Seperti letusan gunung berapi, seberkas cahaya menyapu Lang Jun Wang. Di antara sinar cahaya itu ada harta magis berbentuk lingkaran. Memanfaatkan momentum tersebut, Lang Jun Wang melontarkan pedang terbang. Pedang terbang ini tidak sederhana, itu adalah instrumen mistik kelas menengah. Seperti ular perak, ia menembus roda yang dibuang yang Yizen. Roda bundar juga merupakan artefak kelas menengah yang langka dan sangat berharga. Kedua artefak kuat itu terus-menerus berbenturan di udara, menciptakan lapangan Ki menakutkan yang meluas hingga ke kota Kekaisaran. Kedua belah pihak bertempur seperti ini selama tiga hari penuh. Selama ini, istana telah rata dengan tanah. Para ahli dari negara bagian Zhao dan kekuatan dari berbagai penguasa semuanya menunggu hasil pertempuran di langit. Saat itu siang hari lagi, Su Fang dapat merasakan energi spiritual dan misteriusnya hampir habis. Ki iblis dan api spiritual dalam jumlah besar masih menekan keterampilan Lang Jun Wang. Lang Jun Wang benar-benar kuat. Tuanku dan aku telah bergandengan tangan untuk menghadapinya, tapi kami hanya bisa menekannya sedikit. Tidak ada jaminan bahwa kami bisa membunuhnya. Yang Yizen mentransmisikan suaranya, Fang Er, jangan cemas. Kita sudah melelahkannya, tapi setidaknya kita bisa bekerja sama. Dia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri. Bahkan jika kita tidak bisa membunuhnya, kita masih bisa mengalahkannya. Dia dan suruh dia pergi. Mungkin karena pertarungan sudah berlangsung terlalu lama, atau mungkin Lang Jun Wang tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Dia benar-benar mengambil langkah pertama. Kaisar Leluhur. Dia berpikir bahwa Lang Jun Wang akan melakukan keterampilan yang sangat kuat. Siapa yang menyangka bahwa Lang Jun Wang akan menyatukan kedua tangannya dan memanggil nama Kaisar Leluhur Negeri Zhao, Zhao Wuji. Ekspresi yang Yizen serius. Dalam sekejap, dia datang ke samping Su Fang dan melindungi Su Fang dengan auranya yang kuat. Mungkinkah Zhao Wuji tidak pergi? Jika sekte penyegel surgawi pergi, Zhao Wuji pasti akan pergi juga. Dia pasti sudah pergi. Zhao Wuji pasti meninggalkan semacam kekuatan untuk melindungi negara bagian Zhao. Melihat Yang Yizen berdiri di depannya, Su Fang tiba-tiba merasa seperti telah kembali ke masa ketika dia berada di Gunung Perpelki. Yang Yizen seperti ini, berdiri di depannya seperti Gunung Kuno. Dengeng dengungan. Lang Jun Wang akhirnya menggunakan pilihan terakhirnya. Dia awalnya berpikir bahwa dia akan menjadi eksistensi terkuat di wilayah ini setelah maju ke alam persatuan surga dan mengondensasi inti emasnya. Dia salah. Dia tidak menyangka Kaisar Bulu dan Su Fang memiliki kekuatan seperti itu. Jika dia tidak membunuh mereka berdua di depan para ahli dan tentara negara bagian Zhao, negara bagian Zhao akan kehilangan prestise di wilayah ini. Tanpa prestise, negara Zhao dengan sendirinya tidak akan ada lagi. Tiba-tiba, sosok perunggu perlahan muncul dari antara alis Lang Jun Wang. Kaisar leluhur. Di reruntuhan seribu kaki di bawah, Luomukswe dan yang lainnya melindungi Ming Wang. Ada juga pasukan besar di belakang mereka. Pada saat ini, Ming Wang melihat sosok hijau dan dipenuhi rasa hormat. Tentara dan ahli yang tak terhitung jumlahnya berlutut di depan sosok hijau itu. Bahkan anak buah Tuan besar pun sangat gelisah. Tuan, ini adalah ahli nomor satu di negara bagian Zhao, Zhao Wuji. Di langit, Su Fang menatap sosok hijau itu. Lampu hijau memudar, dan ternyata itu adalah sosok perunggu. Itu adalah seorang pria parubaya. Dia tidak memiliki nafas kehidupan, namun meski begitu, dia memancarkan aura yang tinggi dan mematikan. Lang Jun Wang mengangguk. Ini adalah Zhao Wuji. Orang ini telah hidup lebih dari 3.000 tahun dan telah berkultivasi dalam waktu yang lama. Setelah menyatukan berbagai negara, dia menghilang. Saya pikir dia sudah tidak hidup lagi. Dia menyembunyikan identitasnya dan pergi ke perbatasan selatan dan hutan gelap berkali-kali. Pada akhirnya, dia mengandalkan dirinya sendiri untuk memadatkan inti emasnya dan menjadi ahli alam persatuan surga. Setelah itu, dia bersembunyi di Istana Kekaisaran Negara bagian Zhao. Tidak ada yang tahu bahwa dia masih hidup. Su Fang melanjutkan, Saya merasa Zhao Wuji ini sangat kuat. Sangat kuat. Ini adalah boneka yang dimurnikan oleh Zhao Wuji. Ini juga merupakan harta ajaib. Ini sangat istimewa. Ini adalah harta ajaib yang dimurnikan sesuai dengan bentuk tubuh, kidarah, berbagai bahan, formasi, dan kemampuan ilahi Zhao Wuji. Hanya seseorang dengan kidarah yang sama dengan Zhao Wuji dapat mengaktifkan boneka itu. Saya dengar ada banyak cara untuk mengaktifkan wayang, tapi cara yang paling umum digunakan adalah dengan menggunakan batu roh bermutu tinggi. Saat batu roh disuntikkan ke dalam wayang, wayang tersebut akan memiliki energi spiritual. Bersama dengan kemampuan ilahi dan menyegel di dalam tubuhnya, itu akan menjadi boneka berbentuk manusia yang dapat melepaskan kemampuan ilahi. Wajah yang Yizen membeku saat mengatakan ini. Dia memandang Su Fang. Boneka yang ditinggalkan Zhao Wuji ini mungkin memiliki kekuatan ahli alam persatuan surga. Boneka ini juga tidak dikendalikan oleh Ki Iblis. Harta ajaib adalah harta ajaib. Senjata berdarah dingin. Pergilah. Tuan yang sangat kuat, ayo kita pergi bersama. Fang er yakin aku bisa memadatkan inti emas dalam beberapa tahun. Saat aku mencapai alam persatuan surga, aku pasti bisa menghancurkan boneka ini. Su Fang terkejut. Dia memandang Yang Yizen dengan heran. Dia tidak menyangka boneka Zhao Wuji begitu menakutkan. Saya tidak bisa meninggalkan. Yang Yizen menggelengkan kepalanya dengan tegas. Ekspresi wajahnya tidak terlihat karena wajahnya penuh bekas luka. Dia hanya bisa melihat perubahan pada alis dan matanya. Saya memiliki misi saya sendiri. Saya berhutang terlalu banyak dalam hidup ini. Ini adalah kesempatan terbaik. Saya harus berjuang dengan seluruh kekuatan saya. Jika kamu tidak pergi, Fang er juga tidak akan pergi. Kamu dan aku, tuan dan murid, akan bertarung berdampingan. Kekuatanmu telah mencapai puncak alam inti luas, dan lawannya adalah ahli inti emas. Guru juga telah mencapai alam persatuan surga. Kamu tidak dapat membantu dengan tetap di sini. Pergilah. Jangan ragu dan mengalihkan perhatian guru. Jangan menyalahkan diri sendiri karena tidak berguna. Anda baru berkultivasi selama lebih dari 10 tahun, dan guru sangat senang Anda mendapatkan pencapaian seperti itu hari ini. Yang Yizen menekan bahu Sufang lagi dan dengan tegas berbalik untuk berjalan menuju Raja Lang. Suan Huang juga menasihati, Tuan, Tuanmu benar. Dengan kekuatanmu saat ini, kamu bukanlah tandingan boneka itu. Nak, boneka itu telah mencapai lapisan ke-6 dari alam persatuan surga, yang berarti kekuatan boneka itu setidaknya 10 kali lebih kuat dari milikmu. Kamu jelas bukan tandingan boneka itu. Bahkan Raja Bulu Hijau pun angkat bicara. Sufang menggelengkan kepalanya dengan tegas. Bahkan jika aku bukan tandingannya, aku tidak bisa mengabaikannya begitu saja. Dia adalah tuanku, keluarga ku. Orang tuaku sudah lama meninggal, dan kakekku juga telah meninggalkanku. Apakah aku hanya akan melihat Tuan pergi? Aku seperti ini. Tuan, Suan Huang menggelengkan kepalanya. Bagus, Raja ini telah melihat manusia yang berbeda hari ini. Raja Bulu Hijau tiba-tiba menghela nafas. Kata-katanya selanjutnya menyulut kepercayaan diri Sufang. Dibandingkan dengan kehidupan, apakah hidup lebih penting? Karena itu masalahnya, biarkan Suan Huang menstimulasi kekuatan Raja ini dengan segenap kekuatannya. Meminjam kekuatan Raja ini dan tubuh fisikmu, tidak akan menjadi masalah besar untuk menghancurkan boneka itu. Sufang segera menunjukkan pro dan kontranya. Tapi bukankah itu akan mengekspos auramu pada sekte penyegel abadi? Jika kamu mati, Raja ini akan selalu tertekan dalam harta karun ajaib. Jika kamu mati, apa gunanya menyimpan harta ajaib itu? Bahkan jika sekte penyegel abadi merasakan aura Raja ini, mereka tidak akan bisa masuk dalam keadaan apapun. Waktu yang singkat, butuh waktu sekitar setengah bulan bagi mereka untuk mencapai Zao. Pada saat itu, kita hanya bisa bersembunyi. Bahkan jika sekte penyegel abadi mendeteksi aura kita, kita masih bisa melarikan diri. Akan selalu ada harapan untuk bertahan hidup. Itu adalah lebih baik daripada mempertaruhkan hidup kita di sini. Suan Huang, besiaplah. Su Fang langsung setuju. Ini akan memakan waktu. Tuan, mundurlah sedikit. Dengan pengingat Suan Huang, Su Fang terbang kembali, sepertinya benar-benar meninggalkan Yang Yizen. Begitu mereka berada 10 ribu meter jauhnya, Su Fang duduk di atas pedang terbangnya dan merilekskan tubuhnya. Raja ini akan melakukan yang terbaik untuk membiarkanmu menyerap energi sebanyak mungkin. Green Feather King mulai melepaskan energinya dari dalam pagoda. Suan Huang mengaktifkan kemampuan tubuh utamanya. Melalui ruang vena roh lengan kanannya, energi dari Green Feather King dan pagoda mengalir ke meridian Su Fang. Ledakan. Hanya dalam waktu beberapa saat. Cahaya keemasan yang mengerikan muncul dari awan di depan mereka. Boneka Zhao Huji adalah monster baja. Di bawah kendali Lang Jun Wang, ia menghancurkan kemampuan ilahi Yang Yizen dengan satu pukulan, memaksa Yang Yizen mundur. Yang Yizen, satu gerakan sudah cukup untuk melukaimu. Mati, boneka itu dengan kaku menyerang Yang Yizen. Keduanya telah mencapai titik di mana mereka berjuang untuk hidup mereka. Bahkan satu tarikan napas pun bisa menyebabkan bahaya kematian. Yang Yizen melepaskan kekuatan penuhnya, dan item encantet berbentuk lingkaran ditembakkan ke arah boneka itu. Roda Seribu Masa. Dentang. Lang Jun Wang mengganti segel tangannya. Boneka Zhao Huji melambaikan tinjunya, langsung menggunakan tinjunya untuk memblokir item encantet yang berbentuk lingkaran. Roda Seribu Masa terus berubah bentuk, namun masih dipaksa mundur oleh boneka Zhao Huji. Boneka itu bukanlah manusia, tapi benda ajaib, benda ajaib biasa. Ini adalah kekuatan yang ditinggalkan nenek moyang Zhao Huji untuk menjaga dinasti Zhao. Itu pasti memiliki kekuatan untuk menekan ahli yang tak terhitung jumlahnya di wilayah ini. Lang Jun Wang tersenyum dan membentuk segel tangan, mengendalikan boneka Zhao Huji. Selangkah demi selangkah, dia mengikuti boneka itu yang menabrak Roda Seribu Masa dan mendekati Yang Yizen. Di bawah, di kota kekaisaran yang hancur, para ahli Zhao mengangkat tangan dan bersorak. Jelas sekali, mereka melihat bahwa Yang Yizen bukanlah tandingan kaisar saat ini. Semangat Zhao meningkat pesat. Di sisi lain, berbagai tuan feodal dan banyak ahli lainnya menunggu dengan cemas. Pertempuran di langit berada di luar kemampuan mereka untuk ikut campur. Mereka tidak bisa membantu kaisar bulu, jadi mereka hanya bisa berharap kaisar bulu bisa mengalahkan kaisar Zhao pada akhirnya. Ledakan, ledakan, tinggi di langit. Saat boneka dan Roda Seribu Masa saling beradu, setiap tabrakan bagaikan guntur di musim semi, mampu menghancurkan apapun. Suara yang memekakan telinga menyebar semakin jauh, dan dapat terdengar bahkan dari jarak 100 mil. 118. Su Fang, yang berada 10 ribu meter jauhnya, merasa pikirannya akan meledak. Baik itu kekuatan Raja Lang Jun atau Yang Yizen, dia tidak mampu mengejar mereka. Dia terlalu mengkhawatirkan keselamatan tuannya, jadi dia memerintahkan Suan Huang untuk melepaskan auranya lebih cepat. Jauh di langit, angin dan awan berubah dan ledakan terjadi satu demi satu. Kaisar Bulu, aku sangat penasaran. Kamu baru menjadi penguasa Gunung Giok besar selama beberapa dekade, bagaimana kamu bisa mengembangkan kekuatan seperti itu? Aura Yang Yizen semakin melemah saat Roda Qianjun diserang oleh boneka Zhao Huji. Lang Jun King melayang di belakang, merasa sangat bangga. Dia sepertinya tidak ingin membunuh Yang Yizen dengan mudah, tapi perlahan menyiksanya sampai mati. Boneka Zhao Huji tidak terluka bahkan setelah terkena Roda Qianjun. Keduanya adalah alat ajaib, tapi boneka itu jelas lebih kuat dari Roda Qianjun. Dengan alat ilahi di tangan negeri Zhao, bukankah mereka akan mampu mendominasi dunia selamanya? Membosankan sekali. Kaisar Bulu, kau adalah ancaman terbesar bagi negeri Zhao, tapi aku merasa kasihan padamu, pahlawan. Aku tidak tega membunuhmu. Aku lebih baik mati daripada berteman dengan negeri Zhao. Haha, kamu masih punya pilihan. Kamu bisa tunduk pada negeri Zhao dan aku akan menjadikanmu seorang adipati. Bagaimana dengan itu? Tingkat kultifasimu tidak mudah didapat. Itu tidak akan berhasil padaku. Kamu tidak tahu apa yang baik untukmu. Hanya itu yang ingin aku katakan. Karena kamu dan aku tidak memiliki kesamaan, aku akan mencabik-cabikmu di depan semua orang. Langjun King sedang berbicara dengan Yang Yizen seperti seorang teman lama beberapa saat yang lalu, tetapi di detik berikutnya, kecepatan boneka Zhao Huji meningkat 10 kali lipat. Uh, kekuatan. Kekuatan absolut? Tentu saja, bukanlah kekuatan Raja Langjun, melainkan nenek moyang negeri Zhao, Zhao Huji. Boneka itu tiba-tiba berhenti di depan Yang Yizen dan mengirimnya terbang dengan pukulan telapak tangan, menyebabkan dia mengeluarkan seteguk darah. Yang Yizen, yang kehilangan keseimbangan, mengabaikan luka-lukanya dan menggunakan alat ajaibnya untuk melindungi dirinya sendiri. Roda Kianjun. Serangan telapak tangan kedua. Karena Langjun King menyadari bahwa serangan telapak tangan boneka itu tidak merenggut nyawa Yang Yizen, dia terkejut dan marah. Tanpa pikir panjang, dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengendalikan boneka itu dan mengirimkan serangan telapak tangan lagi. Roda Seribu Masa kembali tepat pada waktunya untuk memblokir serangan telapak tangan boneka tersebut. Dengan suara gemuruh, benda ajaib agung itu terlempar karena serangan telapak tangan boneka itu. Aura Boneka Zhao Huji. Menguasai. Pedang awan api tanpa bentuk. Yang Yizen, yang telah kehilangan perlindungan Roda Seribu Masa, harus menghadapi serangan telapak tangan boneka Zhao Huji hanya dengan tubuhnya. Bahkan jika dia tidak mati, dia akan memiliki separuh hidupnya. Tiba-tiba, sejumlah besar cahaya pedang ki iblis meledak di depan Yang Yizen. Bayangan pagoda, khususnya, mendarat di atas boneka yang menyerang, memaksa mereka melambat dari waktu ke waktu. Saat ini, Su Fang sedang berdiri di depan Yang Yizen, yang tidak bisa lagi menyerang. Begitu dia melihat tubuh Yang Yizen dipenuhi bekas luka, dia merasa seolah-olah ada pisau yang berputar di hatinya. Yang Yizen sangat terkejut. Dia berteriak dengan marah, Kamu, kenapa kamu kembali? Kenapa kamu belum pergi? Gunakan dua jimat teleportasi yang tersisa. Murid tidak akan meninggalkan guru seperti ini. Su Fang berbalik. Pada saat ini, di antara kulit dan ototnya, seseorang dapat melihat lapisan pertahanan ki iblis. Selanjutnya, Yang Yizen terkejut saat mengetahui bahwa Su Fang memiliki kekuatan untuk melawan boneka tersebut. Hati-hati dengan boneka itu, itu sungguh kejam. Ketika dia tiba di belakang Su Fang, sepertinya lukanya telah mencapai batasnya. Dalam benak Su Fang, Su Anhuang segera berkata, Tuan, dia masih belum mencapai kondisi terkuatnya. Mengapa Anda menyerang? Jika aku tidak melindungi guru, aku mungkin akan kehilangan dia. Tubuh Su Fang mengeluarkan ki yang lebih jahat lagi. Dikombinasikan dengan ilusion fire cloud, rasanya seperti api iblis yang membakar tubuh Su Fang. Tuan, ayo pergi. Bahkan jika kita tidak bisa menghancurkan Zhao, kita masih memiliki kesempatan untuk menggunakan pedang ular roh. Su Fang dengan tegas mengambil keputusan. Sementara api ki iblis masih menyala di udara, dia masih memiliki kesempatan untuk pergi. Dia mengeluarkan jimat teleportasi dan bersiap untuk menghancurkannya. Jieji. Saat ini, dia bisa melihat dengan jelas di mana boneka itu berada. Namun, pedang perunggu menembus api ki iblis. Itu sangat cepat sehingga dia tidak bisa bereaksi. Itu menembus pertahanan Su Fang. Dengan keras, Su Fang dan Yang Yizen dikirim terbang pada saat yang bersamaan. Selain itu, sebuah lubang menembus pertahanan yang dipadatkan dari aura iblis di dada Su Fang. Jika bukan karena pertahanan Raja Bulu Hijau dan Pagoda 6 Jalan Suan Huang, pedang ini akan membunuh Su Fang. Su Fang batuk seteguk darah. Ketika dia melihat pedang abadi perunggu terbang di atasnya, dia tahu bahwa itu adalah boneka Sao Hu Ji. Tanpa ragu, dia mengaktifkan Pagoda 6 Jalan Suan Huang. Kamu-kamu. Pagoda 6 Jalan Suan Huang bersinar dan langsung tumbuh setinggi 300 meter. Sekilas terlihat seperti pagoda emas dan perak. Su Fang mengaktifkan venaroh di lengan kanannya dengan seluruh kekuatannya. Sebagai artefak imortal tingkat raja, bagaimana Su Fang, seorang kultifator alam inti besar, bisa menggunakan lebih banyak kekuatan. Dia hanya bisa menggunakan venaroh. Dentang. Pedang abadi perunggu menebas Pagoda 6 Jalan Suan Huang. Gelombang kejut dari tabrakan menyebar ke segala arah. Ahli alam inti luas manapun akan berubah menjadi debu karena gelombang kejut tersebut. Seperti yang diharapkan dari artefak imortal tingkat raja, artefak itu tidak rusak bahkan setelah terkena pedang imortal. Su Fang mengaktifkan Pagoda Suan Huang dengan seluruh kekuatannya. Pedang abadi perunggu berubah menjadi boneka lagi. Setelah melewati Pagoda 6 Jalan Suan Huang dan menghindari Pagoda, ia menyerang Su Fang dari samping. Lang Jun Wang terkejut sesaat. Namun, dia melihat petunjuknya dan mengaktifkan boneka itu lagi. Saya tidak menyangka Anda memiliki artefak abadi tingkat raja. Sayangnya, artefak itu rusak dan Anda tidak memiliki kekuatan untuk mengaktifkannya. Bagaimana Anda bisa lebih cepat dari itu? Sebuah boneka. Pagoda 6 Jalan dengan cepat kembali untuk menghentikan boneka itu. Tuan, hanya ada satu cara sekarang. Lepaskan Raja Bulu Hijau. Dengan kekuatannya, dia dapat menghancurkan boneka itu dalam satu gerakan dan mengubah kota kekaisaran negeri Zhao menjadi reruntuhan. Su Fang melindungi Yang Yizen dan terus mundur, tetapi begitu saya memanggil Raja Bulu Hijau, sekte penyegel surgawi pasti akan merasakan auranya. Ketika mereka kembali, mereka tidak akan menyerah sampai mereka menemukan Raja Bulu Hijau. Saat ini, boneka Zhao Huji telah terbelah menjadi dua boneka yang identik. Meskipun mereka tidak terlihat sekuat tubuh utamanya, mereka tidak lemah sama sekali. Mereka tidak memberi Su Fang waktu untuk melarikan diri. Fang Er. Dengan keras, Su Fang hendak menyedot dia dan Yang Yizen ke dalam pagoda 6 Jalan Suan Huang. Dengan begitu, boneka tersebut tidak akan bisa berbuat apa-apa. Namun, Yang Yizen tiba-tiba menempelkan telapak tangannya ke punggung Su Fang, satu-satunya cara sekarang adalah menghancurkan boneka Zhao Huji. Jika tidak, negeri Zhao akan terus mengganggu kita. Kita tidak akan bisa melarikan diri. Su Fang tiba-tiba merasakan aura familiar memasuki tubuhnya, Tuan. Suan Huang terkejut, Mas, Tuan, itu adalah aura pembuluh darah roh harta karun ajaib. Terlebih lagi, auranya sama dengan pembuluh darah roh di lengan kananmu. Bagaimana ini mungkin? Su Fang mengendalikan pagoda 6 Jalan untuk melepaskan lapisan bayangan pagoda untuk menyerang ketiga boneka itu. Namun, dia hanya bisa mengulur waktu. Ketika dia mendengar kata-kata Suan Huang, tubuhnya tidak bisa menahan gemetar. Dengan hati-hati merasakannya, itu memang fena roh harta karun ajaib yang memasuki tubuhnya. Su Fang memisahkan akal sehatnya dan bertanya dengan tidak percaya, Mas, Tuan, bagaimana Anda bisa memiliki uratna di keluarga Susaya? Tapi Yang Yizen tidak menjawab. Sebaliknya, dia mengirimkan semua energi fena roh ke tubuh Su Fang. Suan Huang kemudian mengatakan sesuatu yang membuat Su Fang merasa seperti disambar guntur, Tuan, Suan Huang baru saja merasakan aura darah Tuanmu. Sama dengan milikmu, dia juga anggota keluarga Sumu. Bagaimana ini mungkin? Tubuhnya dipenuhi dengan aura familiar dari fena roh, dan mengalir ke lengan kanannya. Suan Huang berkata, dengan urat roh ini, Tuan, setelah Anda menyatu dengannya, itu berarti Anda telah menyatu dengan Suan Huang satu langkah lebih jauh. Dengan cara ini, Anda akan dapat menggunakan lebih banyak kekuatan Suan Huang. Menghancurkan boneka itu menang tidak menjadi masalah. Setelah hening beberapa saat, Yang Yizen gemetar dan mengeluarkan banyak darah, Fang Er, gunakan seluruh kekuatanmu untuk melawan musuh. Kamu memiliki harta sihir tiada taraf di tangan. Menghancurkan boneka itu tidak akan menjadi masalah. Tuan, beritahu saya, siapa Anda dan mengapa Anda memiliki harta keluarga Su saya? Su Fang sedang tidak ingin bertarung saat ini. Pikirannya dipenuhi dengan adegan pertemuan dengan Yang Yizen. Kenapa aura darahnya sama denganku? Mengapa dia memiliki harta keluarga Su? Mengapa itu muncul di Gunung Perpelki? Di dalam pedang bulan jatuh, ada pembulu darah roh yang disegel oleh leluhurku. Namun, pembulu darah roh tersebut menghilang, dan orang terakhir yang melakukan kontak dengan pedang bulan jatuh adalah ayahku. Tiba-tiba, dia menghubungkan semua titik. Dia segera menjadi bersemangat, Tuan, tidak, ayah, saya telah mencari Anda begitu keras. Saya tidak pernah berpikir bahwa Anda akan berada di sisi saya. Yang Yizen menyangkal, saya bukan ayahmu. Saya bahkan tidak memenuhi syarat untuk menjadi majikan Anda. Tidak mungkin orang seperti saya memiliki anak. Ayah, akhirnya aku menemukanmu. Mengapa ayah tidak mengenaliku? Tahukah ayah bahwa sejak aku cukup dewasa untuk memahami berbagai hal, aku telah melihat potretmu setiap hari, begitu pula potret ibu. Aku-aku selalu ingin berada di sisimu setiap saat. Satu-satunya alasan aku bisa bertahan hingga saat ini adalah karena kekuatan yang kau berikan padaku. Saya tidak memiliki kualifikasi itu. Sebagai seorang ayah, saya tidak pernah berada di sisi anak saya. Dari lahir hingga dewasa, saya bahkan belum pernah melihat Anda sekalipun. Saya telah mengecewakan istri dan anak saya. Apa haknya? Aku harus menjadi ayahmu. Ayah, aku tidak peduli dengan semua ini. Selain itu, ini bukan salahmu. Aku tidak pernah menyalahkanmu. Suan Huang, gunakan seluruh kekuatanmu untuk menghancurkan boneka itu. Su Fang tiba-tiba maju selangkah. Sambil tersenyum, dia menggabungkan kekuatan harta sihirnya dengan Suan Huang. Dia tiba-tiba merasakan tubuhnya dipenuhi energi ilahi yang tak terbatas. Tuan, mari kita lihat bagaimana Suan Huang menghancurkan boneka itu. Kira-kira satu jam kemudian, di bawah serangan ketiga boneka tersebut, pagoda enam Jalan Suan Huang tiba-tiba mengeluarkan tiga sinar cahaya. Boneka-boneka tersebut sepertinya memiliki kekuatan menarik yang menarik energi dari pagoda enam jalan. Kamu, kamu, kamu. Pagoda enam Jalan Suan Huang tiba-tiba terbelah menjadi tiga siluet pagoda. Dalam sekejap mata, tiga pagoda enam Jalan Suan Huang menekan ketiga boneka tersebut. Pada saat ini, langit sepertinya terbelah dua. Ketiga boneka itu dihancurkan oleh pagoda enam Jalan Suan Huang, memicu tiga percikan api yang menyilaukan. Raja Lang Jun. Menggunakan sayap awan api, Su Fang segera terbang. Seperti awan yang terbakar, dia menerangi langit kacau yang baru saja terbelah dua. Su Fang dan Lang Jun King ditarik dan dipelintir oleh dampak harta karun ajaib. Telapak tangan emas muncul di depan Su Fang. Lang Jun King mengaktifkan sejumlah besar harta sihir. Meskipun dia sangat ketakutan, dia tetap melepaskan harta sihirnya dengan keinginan untuk bertarung sampai mati. Semua ki iblis dari Raja Bulu Hijau dan Suan Huang dalam dagingnya diserap oleh Su Fang dan digunakan untuk mengaktifkan telapak ilahi Herkulean. Ini adalah kemampuan ilahi tiada taranya dari tubuh berlian raksasa. Pa, pa, pa. Cahaya keemasan yang dilepaskan oleh telapak ilahi Herkulean dipenuhi dengan ki iblis dan aura ilahi tertinggi. Seolah-olah Su Fang adalah seorang raksasa. Dia melemparkan telapak tangannya dengan marah, mengenai harta ajaib itu satu persatu. Tidak peduli apakah itu harta karun ajaib atau harta roh, semuanya dibatalkan oleh telapak tangan ilahi Herkulean. Lang Jun King dikejutkan oleh auranya, otot dan kulit wajahnya bergetar. Dia menatap alam Herkulean Divine di depannya dengan tak percaya. Raja ini adalah seorang kultifator alam penggabungan surgawi, seorang kultifator alam inti emas. Bagaimana dia bisa dikalahkan oleh orang lemah tingkat inti keempat sepertimu? Su Fang mengganti segelnya lagi. Telapak tangan ilahi Herkulean tiba-tiba mengulurkan jarinya. Di bawah kendali mutlak Lang Jun King, jari emas itu menghancurkan kepala Lang Jun King. Su Fang mengambil kesempatan itu untuk mendatangi mayat tanpa kepala dan menyedot inti emas dari tubuh Lang Jun King. Inti emas seukuran bola mata terbang ke Yang Yizhen di tangan Su Fang. 119. Yang Mulia Di bawah perlindungan Luo Muksue dan pembantu terpercaya lainnya, Ming Wang menyaksikan Raja Lang Jun tewas di tangan Su Fang. Seorang kaisar dari satu generasi, di atas puluhan ribu orang, terbunuh di depan semua orang. Beberapa orang senang sementara yang lain sedih. Berbagai kekuatan bersorak. Dengan kematian kaisar, Zhao tidak ada lagi. Suara mendesing. Suara mendesing. Sebagian ahli keluarga kekaisaran Zhao memimpin pasukan mereka ke angkasa, tidak membiarkan Su Fang pergi. Dua kaisar Zhao mati di tanganku, dan kamu masih berani mencari kematian. Su Fang, yang baru saja mengambil inti emas Raja Lang Jun, tiba-tiba menatap para ahli Zhao yang terbang di atasnya. Dia mengangkat tangannya dan menggunakan ilusori fire cloud. Sejumlah besar cahaya pedang yang menyala menimpa kelompok ahli Zhao. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Api berjatuhan dari langit. Meskipun para kultifator Zhao kuat, bagaimana mereka bisa menandingi Su Fang? Nyala api meledak, dan sejumlah besar ahli terbakar hingga tewas. Mereka semua menjadi manusia yang terbakar, meratap dan melolong di langit. Segera, para ahli Zhao yang gelisah di bawah ketakutan dan tidak berani bergerak. Ayah. Dia menggunakan fire cloud steps dan tiba di samping Yang Yizen yang sekarat. Yang Yizen memaksa urat roh keluar dari tubuhnya dan mengirimkannya ke tubuh Su Fang. Esensi ilahinya sudah terluka parah, dan dengan serangan boneka Zhao huji, dia sudah berada di akhir hidupnya. Yang Yizen nyaris tidak menopang tubuhnya. Fang, ini inti emas. Su Fang merasa kesal. Ayah, ini adalah inti emas. Ayah, ayah hanya kekurangan inti emas ini. Kamu tidak hanya dapat pulih dari luka-lukamu. Setelah menyatu dengan inti emas, kamu juga dapat memadatkan inti emas dan melangkah ke dalam penggabungan surgawi. Dunia. Kamu lebih membutuhkannya daripada aku. Yang Yizen menggelengkan kepalanya. Suara mendesing. Dengan kilatan cahaya kemasan, Su Fang memaksa inti emas ke dalam dan Tian Yang Yizen. Tidak bagus, ini tidak bagus. Pagoda enam jalan Suanhuang perlahan berubah dari samping, menjadi sepanjang satu kaki. Raja bulu hijau panik. Raja ini merasakan aura sekte penyegel surgawi. Aura itu semakin dekat. Cepat tinggalkan tempat ini. Sekte penyegel surgawi. Su Fang dengan paksa menekan aura inti emasnya di dantian Yang Yizen. Kemudian, dia melihat pagoda enam jalan Suanhuang. Bukankah sekte penyegel surgawi kembali ke benua Nimbus Merah? Mengapa mereka tiba-tiba muncul? Raja Greenfeather mendengus. Huff, siapa di antara anggota House of Immortal Sealing yang belum berkultivasi selama seribu tahun? Mereka selalu punya tipu muslihat. Kemungkinan besar, beberapa dari mereka tetap tinggal untuk diam-diam mencari aura raja ini. Baiklah, ayo pergi. Yang Yizen menyedot pagoda enam jalan Suanhuang ke lengan kanannya. Saat ini, kondisi Yang Yizen jelas jauh lebih baik dari sebelumnya. Tampaknya jindan memang sangat misterius. Yang Yizen mengedarkan energi spiritualnya dan melihat ke Istana Kekaisaran. Tuan-tuan, mohon tinggalkan Istana Kekaisaran Negara Bagian Sao. Su Fang mengarahkan pedang terbang itu ke awan di depannya, dan kembali bersama Peribang Mao dan Bai Ling sebentar lagi. Jimat teleportasi. Su Fang menghancurkan Jimat Rune kedua. Di bawah perlindungan lapisan udara yang dilepaskan oleh Su Fang, Perihe dan Yang Yizen tiba-tiba ditarik ke awan dan menghilang di langit dengan kekuatan distorsi yang dilepaskan oleh penghancuran Jimat Rune. Ayo pergi juga. Kembali ke Istana yang hancur, berbagai Raja Agung juga memimpin pasukan mereka dan mundur dengan cepat. Ming Wang memerintahkan pasukannya untuk mengejar dan membunuh mereka, tetapi para ahli ini tidak berminat untuk terus berperang. Pada saat mereka menyusul, berbagai Raja Agung telah menghilang. Sekitar setengah jam kemudian, suara mendesing. Ming Wang sedang mengumpulkan para ahli dari keluarga Kerajaan Zhao dan para prajurit ketika tiba-tiba, badai yang berputar muncul di langit, dan dua pedang ki yang samar-samar terlihat melintas. Luo Muksue melihat cahaya pedang dan segera memerintahkan para ahli, lindungi Raja. Pada titik tertentu, dua penganut tau berjubah kuning muncul di awan. Mereka tidak terlihat seperti kultifator dari negara bagian Zhao. Mereka bisa melayang di langit tanpa pedang terbang. Ming Wang sangat gembira. Dia memerintahkan beberapa orang untuk melindunginya dan segera terbang ke langit dengan pedang terbangnya. Itu? Itu adalah ahli dari House of Immortal Sealing. Ayo pergi dan sambut mereka. Kami tidak salah merasakannya sebelumnya. Itu memang aura makhluk jahat itu, Raja Greenfeeder. Mungkinkah dia pulih dan melarikan diri sebelum kami tiba? Kita harus memberitahu saudara-saudara senior untuk kembali. Raja Greenfeeder bersembunyi di negara bagian Zhao yang kecil ini. Kedua pembudidaya berjubah kuning mengamati langit dan tanah. Mereka sama sekali tidak peduli dengan negara bagian Zhao. Sebaliknya, mereka mencari Raja Greenfeeder. Ming Wang buru-buru terbang. Salam, Guru. Saya ingin tahu apakah leluhur saya telah kembali. Salah satu pembudidaya berjubah kuning dengan jelas mengingat Ming Wang. Saudara muda Zhao telah pergi ke benua Cakrawala Merah bersama saudara-saudara seniornya. Sekarang dia telah menjadi seorang kultifator sekte kita. Saya khawatir dia tidak akan dapat kembali selama beberapa dekade. Tuan, tolong bantu klan Zhao ku. Lihatlah istana kekaisaran ini. Ming Wang sebenarnya berlutut di depan kedua ahli itu. Masalah dunia fana tidak ada hubungannya dengan kita. Demi saudara muda Zhao, saya dapat menjamin bahwa mulai sekarang, tidak ada yang bisa mengancam klan Zhao Anda. Kultifator berjubah kuning langsung menolak permintaan Ming Wang. Dia bertanya lagi, ada aura setan di sini sebelumnya. Ceritakan secara detail. Mungkinkah aura setan itu adalah Raja Wali Setan yang kamu cari? Ming Wang bereaksi, dan api kebencian di hatinya kembali menyala. Kaisar Bulu dan Su Fang. Lalu bukankah dia bisa meminjam kekuatan para ahli sekte penyegel abadi untuk menyingkirkan mereka? Karena itu, dia buru-buru memberitahu kedua ahli itu tentang bagaimana Kaisar Bulu dan Su Fang melepaskan aura iblis, serta bagaimana pagoda enam jalan Suan Huang muncul. Kedua kultifator berjubah kuning itu terkejut. Jadi Raja Greenfeather bersembunyi di dalam harta sihir tingkat raja. Tidak heran kami tidak dapat merasakan auranya bahkan ketika banyak dari kami yang datang. Segera kirim seseorang untuk membawa kami ke kota Tianzong. Selama kami menangkapnya, kami akan melakukannya. Memberikan banyak manfaat kepada negara bagian sao. Ya, Ming Wang mulai mengumpulkan anak buahnya. Ini adalah kesempatan terbaik baginya untuk membalas dendam dan menyingkirkan Kaisar Bulu dan Su Fang. Gunung berapi palem merah. Heperi Bailing terbang menuju puncak gunung dengan Su Fang dan Yang Yizen di punggungnya. Su Fang memperkenalkan, Ayah, saya telah menempatkan paman dan yang lainnya di gunung berapi ini. Yang Yizen mengenakan topengnya dan memberi isyarat kepada Su Fang untuk tidak memasuki gunung berapi palem merah, terutama karena dia mengkhawatirkan ahli dari sekte penyegel abadi. Heferi membawa mereka berdua dan terbang ke gunung dalam lainnya. Di hutan, setelah mendarat, Su Fang memandang Bailing. Saudari Bai, aku khawatir Luo Muksue akan melacak auramu. Mengapa kamu tidak memasuki pagoda juga untuk beristirahat? Oke, adik kecil. Bailing menganggup dan melepaskan bayangan pagoda pada Su Fang, menyedot Bailing ke dalamnya. Su Fang membantu Yang Yizen mencapai pohon besar. Ayah, apakah kamu merasa lebih baik? Yang Yizen duduk bersilah di tanah dan sangat bersyukur. Cedera fisikku belum pulih. Setelah menyatu dengan inti emas, aku bisa menerobos ke alam persatuan surga kapan saja sekarang. Fang, Er, ini sangat berat bagimu selama ini. Aku baik-baik saja. Ayah, meskipun Raja Yue mati sepuluh ribu kali, itu tidak akan cukup untuk melampiaskan kebenciannya. Dia bahkan membiarkan Kaisar Suci Gerbang Surga melarikan diri. Aku akan membalas dendam padanya. Saat itu, ketika keluarga menerima dekret dari Provinsi Tianmen, saya mengeluarkan pedang bulan jatuh. Dalam perjalanan, saya tidak sengaja menemukan Rune yang ditinggalkan oleh nenek moyang saya di pedang bulan jatuh. Dan maju ke alam embryo daging. Su Yao Tian beristirahat sambil perlahan memberitahu Su Fang tentang kehidupan masa lalunya. Namun, dia mengabaikan bagaimana dia dirusak dan disiksa. Mungkin dia tidak ingin Su Fang bersedih karenanya. Untungnya saya beruntung. Saat saya dikejar oleh ahli Raja Yue, saya terjatuh ke dalam gua yang sangat dalam. Apalagi di dalam gua tersebut terdapat sebuah gua rahasia kuno. Kultivasi terus meningkat, dan dalam beberapa tahun, saya melangkah ke alam Transcendent. Su Fang dengan tenang duduk di samping. Dia tiba-tiba tidak berani menghadapi Su Yao Tian. Rasa bersalah memenuhi hatinya. Ayah, bagaimana kamu bisa menjadi penguasa Gunung Giok Besar? Pada saat itu, saya sedang bersiap untuk kembali ke kota Tianzong, tetapi saya bertemu dengan ahli dari Gunung Giok Besar di Lembah Kingcuan. Mereka membawa saya kembali ke Gunung Giok Besar, tempat kultivasi saya terus berkembang. Saya juga menemukan masa lalu keluarga susaya, jadi aku punya ide untuk menggunakan Grid Jade Mountain untuk membalas dendam. Kemudian, setelah bekerja keras dan menantang Tuhan sebelumnya, saya menjadi Tuhan yang baru. Setelah menjadi Tuhan, saya pergi ke Istana Kekaisaran Zhao untuk memberi penghormatan kepada Kaisar Zhao. Siapa sangka saya akan menemukan hal lain dalam perjalanan itu yang membuat saya bertekad untuk menghancurkan Kekaisaran Zhao? Malam pertama aku beristirahat di Istana Kekaisaran, pembuluh darah rohku tiba-tiba bergerak sedikit. Sepertinya ada pembuluh darah roh lain yang tersembunyi di Istana Kekaisaran. Setelah mencarinya, aku sengaja menyelidiki aura itu. Alhasil, diam-diam aku melihatnya Kaisar leluhur Kekaisaran Zhao, Zhao Wuji, muncul. Dia sebenarnya memiliki harta keluarga su kita, yang merupakan bagian dari pembuluh darah roh. Ayah, bagaimana dia bisa memiliki pembuluh darah roh? Hanya ada satu penjelasan. Zhao Wuji membunuh leluhur kita dan mendapatkan bagian dari pembuluh darah roh. Secara kebetulan, bagian lain dari pembuluh darah roh tidak ditemukan olehnya. Pada akhirnya, bagian itu diperoleh olehmu, Fanger. Itu adalah pembuluh darah roh di lengan kananmu. Dalam hal ini, ada total tiga bagian dari Feneroh. Tidak, ada total dua bagian. Bagian pertama disegel dalam pedang bulan turun oleh nenek moyang kita, dan bagian lainnya disegel dalam pedang leluhur kita. Tubuh. Setelah nenek moyang kita mati di tangan Zhao Wuji, pembuluh darah roh di tubuhnya terbelah menjadi dua. Zhao Wuji mencuri salah satu pembuluh darah roh, dan beberapa ribu tahun kemudian, saya secara tidak sengaja menyatu dengan yang lainnya. Dia tiba-tiba mengerti. Memikirkan kembali bagaimana pohon yang layu itu berubah menjadi tangan yang berdarah dan kemudian terbang ke lengan kanannya, itu bukanlah suatu kebetulan. Tangan berdarah itu adalah salah satu tangan leluhur keluarga Su. Setelah beberapa ribu tahun, tangan berdarah itu telah berubah menjadi pohon layu, namun pembuluh darah roh masih tersembunyi di dalamnya. Sebagai seorang keturunan, Su Fang telah menemukannya dan secara alami memperoleh pengakuan Feneroh sebagai tuannya. Saat aku merasakan pembuluh darah roh di tubuh Zhao Wuji, aku dengan tegas ingin membalas dendam. Aku ingin membalas dendam pada keluarga suku dan luka-luka yang mereka tinggalkan di tubuhku. Namun, Zhao Wuji sangat kuat dan telah memadatkan inti emas. Dengan mengandalkan semangat-semangat keluarga su kami, dia menjadi ahli persatuan surgawi. Su Fang tiba-tiba memandang Su Fang. Pembuluh darah roh adalah harta tertinggi dan juga milik keluarga suku. Fang Er, aku tidak bisa mengambil kembali pembuluh darah roh dari Zhao Wuji. Kamu harus mengambilnya kembali darinya. Ini adalah misimu. Kalau tidak, leluhurku tidak akan bisa beristirahat dengan tenang. Zhao Wuji seharusnya pergi ke Sekte Penyegel Abadi. Itu di Benua Cakrawala Merah. Aku pernah mendengar bahwa Sekte Penyegel Abadi adalah tanah suci budidaya sejati. Benua Cakrawala Merah juga merupakan tempat mistis yang jauh lebih besar daripada Zhao. Ayah dan anak itu mengobrol lama sekali. Kota Tianzong. Tuanku, saya Lu Ming Kiong. Putri saya adalah selir Kekaisaran Pangeran ke-8 saat ini. Lusinan ahli dari Zhao dan dua ahli dari Sekte Penyegel Abadi sedang mencari orang-orang keluarga Su di wilayah bekas keluarga Su. Ketua Klan Lu, yang juga ayah Lulan, Lu Ming Kiong, memimpin para penggarap Klan Lu untuk mencari orang-orang keluarga Su di jalanan. Raja Ming sangat marah. Kenapa aku tidak bisa melihat bayangan anggota Klan Su Fang? Lu Ming Kiong berkata dengan hormat, Tuanku, Anda mungkin tidak mengetahui hal ini, tetapi keluarga Su selalu menjadi lawan Klan Lu saya. Ketika mereka mendengar bahwa putri saya telah menjadi selir Kekaisaran, mereka meninggalkan kota Tianzong dalam semalam. Saya telah mengirim orang mencarinya berkali-kali, tetapi tidak pernah ditemukan. Raja Ming memerintahkan, tangkap semua orang yang berhubungan dengan keluarga Su dan interogasi mereka dengan penyiksaan. Saya lebih suka membunuh seribu orang secara tidak sengaja daripada membiarkan satu orang pergi. Sepertinya Raja Bulu Hijau sudah membuat rencananya dan tahu bahwa kita sedang mencarinya. Tidak mungkin dia menunggu kita di kota kecil ini. Raja Bulu Hijau sangat licik. Dia telah berkultivasi selama lebih dari 10.000 tahun. Terlalu sulit bagi kita untuk menemukannya. Mari kita tunggu saudara-saudara bela diri senior lainnya tiba terlebih dahulu. Kedua ahli dari Sekte Penyegel Abadi, yang berada di bawah perlindungan para ahli dari Zhao, tidak lagi berminat membuang waktu di kota Tianzong. 120. Beberapa bulan kemudian, gunung berapi palem merah. Ayah, pedang bulan jatuh. Dua sosok mendarat di samping mulut gunung berapi. Su Fang mengeluarkan senjata suci keluarganya, pedang bulan jatuh dari tas kosongnya. Saat ini, ahli pedang terbang-terbang dari gunung berapi. Su Teng dan Su Junyan membawa anggota penting keluarga Su Kemari. Adapun Su Yan, Su Yi, dan pakar baru lainnya, mereka semua terkejut. Saat Su Yao Tian yang bertopeng melihat Su Teng, dia dengan bersemangat berteriak, kakak. Anda. Su Teng terkejut. Dia menilai pria bertopeng asing ini. Ketika dia mendengar suaranya dan melihat matanya, Su Teng mengabaikan semuanya dan bergegas memeluk Su Yao Tian. Beberapa anak muda merasa bingung. Siapa dia? Su Junyan menyeka air matanya lalu memperkenalkannya kepada orang-orang di belakangnya. Ayah Su Fang, Su Yao Tian, adalah orang jenius nomor satu di keluarga Su Kami saat itu. Apakah Anda masih ingat Wu Das Hang dari keluarga Wu? Dia dan saudara laki-laki Su menjadi ahli terkenal di kota Tian Song saat itu. Dia? Dia Su Yao Tian. Banyak orang memandang Su Yao Tian yang bertopeng dengan sudut pandang berbeda. Ini adalah sosok legendaris di keluarga Su. Air mata Su Teng mengalir di wajahnya. Dia tidak mengajukan pertanyaan apapun dan hanya menghibur, Saudaraku, kamu akhirnya kembali. Ya, aku kembali. Seharusnya aku kembali lebih awal. Su Yao Tian juga bersemangat. Su Fang menyerahkan pedang bulan jatuh di depan semua orang. Paman, ayah membawa kembali pedang bulan jatuh. Pedang bulan jatuh. Tidak salah lagi. Itu adalah harta karun keluarga Su kita. Dia akhirnya kembali. Para ahli keluarga Su semuanya sedang melihat pedang bulan jatuh. Su Teng dan Su Yao Tian diam-diam memasuki gunung berapi. Su Yi, Su Yan, dan yang lainnya semuanya datang. He he, Su Fang, senang kamu kembali. Selalu ada setan yang muncul di sekitar gunung berapi Scarlet Palem. Semua orang berbicara dan tertawa ketika mereka kembali ke gunung berapi. Selama masa ini, para ahli keluarga Su telah menyelamatkan banyak manusia dan menempatkan mereka di gunung berapi, memberi mereka makanan dan tempat berlindung. Pada malam hari, keluarga Su mengadakan perjamuan akbar untuk menyambut kembalinya Su Yao Tian. Mereka juga menggunakan Faling Moon Glade sebagai pengorbanan. Su Fang menyaksikan semua ini dari sudut dan tidak menghadiri jamuan makan. Ketika dia melihat pedang bulan jatuh, dia memikirkan kata-kata kasar yang diucapkan anggota klannya sebelumnya. Hari ini, pedang bulan jatuh telah kembali ke klan, jadi semua ini akan menghilang seperti asap. Peng! Su Fang sedang berkultivasi di sebuah gua di dalam gunung berapi. Tiba-tiba, aura mengejutkan keluar dari tubuhnya, dan kekuatan energinya muncul dalam lima lapisan. Tahap Inti Luas Tingkat Kelima Setelah melahap embryo inti yang dia peroleh sebelumnya, dia tidak hanya dengan cepat memulihkan energi yang telah dia gunakan selama pertempuran di negara Zhao, tetapi karena dia telah menyatu dengan bagian kedua dari pembuluh darah spiritual, dia telah maju dari tingkat keempat hingga tingkat kelima dari alam Inti Luas. Kekuatan kemajuan mengalir ke celah ilahi, dan kekuatan sihirnya membentuk pusaran galaksi yang terus memadat. Sejumlah besar kotoran juga keluar dari tubuhnya. Beberapa hari kemudian, promosi berakhir. Suan Huang mengingatkan, Tuan, Raja Bulu Hijau merasakan aura sekte penyegel surgawi beberapa saat yang lalu. Dia lewat tidak jauh dari situ. Su Fang mendengarnya dan memasuki ruang pagoda Suan Huang. Dia melihat Green Feather King, para ahli dari sekte penyegel surgawi seharusnya sedang mencari ayah di kota Tianzong dan gunung Giok Agung. Kaisar manusia ku Minglun sangat penting, mereka tidak akan pergi begitu saja. Kaisar manusia Minglun sangatlah penting. Banyak sekte dan ahli ingin mengambilnya sendiri. Sekte penyegel surgawi seharusnya mencari Raja ini di negara Zhao. Anda hanya punya satu pilihan sekarang, dan itu adalah meninggalkan negara tersebut. Negara Zhao, Jika tidak, kamu dan Raja ini akan selalu berada dalam bahaya. Ini satu-satunya jalan. Sekte penyegel surgawi adalah raksasa dengan murid dan ahli yang tak terhitung jumlahnya. Bagaimana mereka bisa membiarkan Raja ini mendapatkan Kaisar manusia Minglun? Daripada menunggu kematian, kenapa kamu tidak sengaja melepaskan oramu setelah meninggalkan negara Zhao dan memancing sekte penyegel surgawi keluar dari negara Zhao? Dengan cara ini, keluarga Su dan ayahku akan aman. Kamu pintar. Meskipun ini agak berisiko bagi Raja ini, keselamatanmu sama dengan keselamatan Raja ini. Ayah bisa maju ke alam persatuan surgawi kapan saja, tetapi sekte penyegel surgawi selalu mendambakannya. Saya hanya bisa menekan kultivasi saya dan memancing mereka pergi. Dengan cara ini, bahkan jika Zhao uji kembali ke negara Zhao, dia akan tetap maju ke alam persatuan surgawi. Tidak cocok untuk ayahku. Sebelum terobosannya selesai, dia memikirkan tentang bagaimana para ahli sekte penyegel surgawi berada di negara Zhao. Dia mengirimkan pesan kepada Su Yautian dan kemudian terbang keluar dari gunung berapi Scarlet Palem. Fang Er, kamu telah melampaui ayahmu. Negara Zhao terlalu kecil, dan negara Zhao tidak lagi luas bagimu. Meninggalkan negara Zhao juga baik. Larut malam, di langit di atas hutan, Su Yautian mengetahui pikiran Su Fang dan berbahagia untuk Su Fang. Su Fang enggan berpisah. Ayah, apa rencanamu selanjutnya? Setelah memastikan bahwa sekte penyegel surgawi telah pergi, aku akan segera menjalani kesengsaraanku dan maju ke alam persatuan surgawi. Lalu aku akan membangun kembali dinasti keluarga Su. Namun, ada sesuatu yang tidak bisa aku lepaskan. Apakah itu bagian ketiga dari Fenaroh? Seperti yang diharapkan dari anakku yang baik, pembuluh darah roh Zhao Huji adalah milik keluarga Su. Kita harus mengambilnya kembali. Terlebih lagi, setelah kamu menyatu dengan semua pembuluh darah roh, kamu akan dapat mengolah harta ajaib kelahiranmu lebih cepat. Kata nenek moyang kita bahwa pembuluh darah roh berasal dari tanah suci cahaya ungu di dunia besar. Ini adalah takdir abadimu. Saya pasti akan menemukan Zhao Huji dan mendapatkan pembuluh darah roh darinya untuk menyempurnakan jiwa kidarma ungu saya. Ayah, kantong kosong ini adalah harta keluarga Zhao. Berhati-hatilah dalam perjalananmu ke sana. Jika kamu ingin memikat para ahli sekte penyegel surgawi, kamu harus melewati hutan gelap dan pergi ke benua Cakrawala Merah. Hutan gelap dikabarkan sangat misterius. Ayah, jangan khawatir. Masalah ini tidak boleh ditunda. Setiap detik kita menunda berarti semakin banyak bahaya bagi kita semua. Ayah, jika ayah punya waktu, pergilah ke gunung Kiungu dan kunjungi makam ibu dan kakek. Suara mendesing. Melihat air matanya hampir jatuh, Su Fang memanggil pedang terbangnya dan dengan tegas terbang ke langit. Saya selalu merasa bahwa surga tidak adil. Mereka memperlakukan keluarga Su saya dengan tidak adil, memperlakukan saya dengan tidak adil. Tetapi surga memberi saya putra yang luar biasa. Su Yao Tian terbang ke langit dan mengamati pedang terbang itu. Dia melepas topengnya, memperlihatkan wajahnya yang penuh bekas luka dan penuh air mata. Tiga hari kemudian. Di selatan negara Zhao terdapat perbatasan selatan yang misterius. Kalian para iblis kebetulan mampu memberikan energi untuk kuning yang mendalam. Masih ada waktu sebelum mereka memasuki perbatasan selatan. Su Fang menginjak pedang terbangnya dan menyedot beberapa iblis jahat ke dalam pagoda 6 Jalan Suanhuang. Raja Bulu Hijau sangat senang. Dengan iblis membantunya memulihkan kekuatannya, dia juga memberikan sebagian dari kekuatannya kepada Pri Bangao dan Bai Ling. Dia juga mengajarkan beberapa kemampuan ilahi kepada Bai Ling. Sepanjang jalan, Su Fang telah menekan lusinan iblis yang telah mencapai alam lubang Dharma dan kemampuan ilahi. Ada juga beberapa keberadaan ranah inti besar. Namun, mereka tidak memenuhi syarat untuk menjadi komandan kecil. Jika mereka tersedot ke dalam kuning mendalam, mereka akan disedot hingga kering oleh Green Feather King. Pil Phoenix Mountain seharusnya ada di dekatnya. Pedang terbangnya melewati pegunungan. Pada saat ini, dia mengaktifkan Slip Giok yang diberikan Xiaomei R kepadanya untuk menghindari kejaran negeri Zhao. Slip Giok mencatat tempat di mana Xiaomei R pernah bercocok tanam, Gunung Pil Phoenix. Itu terletak di pegunungan dekat perbatasan selatan. Setelah memasuki pegunungan dan melewati puncak yang curam, Batu Giok tiba-tiba berdengung. Melihat lebih dekat, dia melihat puncak gunung mirip ayam jantan yang persis sama dengan yang tercatat di Slip Batu Giok. Dalam waktu beberapa saat, dia muncul di depan gunung. Tapi saat melihat ke gunung, dia tidak melihat jejak tempat latihan atau bangunan apapun. Tanpa pilihan lain, dia menyuruh Bai Ling keluar untuk membantu. Bai Ling mencium aroma Slip Giok dan segera membawa Su Fang ke dalam hutan. Mereka segera melihat sejumlah besar batu-batu besar yang runtuh dan sebuah gua yang tertutup rumput layu. Bai Ling mengunci sasarannya. Siapa ini? Tiba-tiba, semburan energi keluar dari gua, menghancurkan rumput yang layu. Sosok putih yang memegang pedang abadi melompat keluar. Itu adalah Xiaomei R. Xiaomei R terkejut, Su Fang. Su Fang mengangguk. Kalau bukan aku, siapa lagi yang bisa melakukannya? Tidak mudah menemukanmu di sini. Xiaomei R sedikit malu dan dengan cepat menyembunyikan keterkejutan di matanya. Setelah aku diselamatkan olehmu di negeri Zhao, aku mendengarkanmu dan bergegas kembali ke sini. Tetapi ketika aku memasuki tempat latihan, aku tidak menemukan jejakmu. Mungkinkah setelah kamu membunuh kaisar negeri Zhao, kamu tidak datang ke sini untuk mencari perlindungan. Saya sedang berpikir untuk membalas dendam, jadi saya tidak meninggalkan negara Zhao saat itu. Setelah Su Fang menjelaskan, dia mengikuti Xiaomei R ke dalam gua. Ternyata bongkahan batu tersebut hanya sekedar penutup. Setelah masuk, ada sebuah gua yang sangat luas. Hanya saja hanya Xiaomei R yang tersisa, jadi cuacanya agak dingin. Xiaomei R hendak mencari tempat bagi Su Fang untuk berkultivasi, tetapi dia langsung menolak. Aku akan segera pergi ke perbatasan selatan. Kali ini, setelah membunuh Raja Lang, aku menarik para ahli dari Sekte Penyegel Surgawi untuk mencariku di seluruh negeri Zhao. Aku akan meninggalkan negeri Zhao dan pergi ke benua Cakrawala Merah untuk memikat para ahli dari Sekte Penyegel Surgawi keluar dari negeri Zhao. Tuanku pernah menyebutkan bahwa Sekte Penyegel Surgawi adalah sekte tertinggi di benua Cakrawala Merah. Bahwa Zhao Uji mampu meninggalkan negeri Zhao untuk pergi ke benua Cakrawala Merah karena mereka. Mungkinkah negeri Zhao mampu untuk mengundang para ahli dari Sekte Penyegel Surgawi untuk memburumu? Xiao Meyer sangat bingung. Sufang berkata, sebenarnya, aku secara tidak sengaja memperoleh harta karun dari Sekte Penyegel Surgawi yang menyebabkan mereka memburuku. Itu hanya negeri Zhao. Bagaimana mereka bisa mengundang para ahli dari Sekte Penyegel Surgawi? Mei, R, ayo berpisah ke sini. Aku akan pergi ke benua Cakrawala Merah untuk mencari Zhao Uji dan mengambil sesuatu. Kamu, Xiao Meyer melihat Sufang hendak pergi dan merasa sedikit malu. Hati-hati di jalan. Sufang melintas dan terbang keluar gua. Dia berhenti di luar sejenak dan segera memanggil pedang terbangnya. Suara mendesing. Xiao Meyer mengikuti dari belakang dan menutup gua dengan telapak tangan. Dia dengan nakal berteriak pada Sufang, aku akan pergi ke benua Cakrawala Merah. Sufang terkejut. Tapi itu sangat berbahaya. Apa yang perlu ditakutkan? Selain itu, kuali pil tuanku tidak ada dalam perbendaharaan negara Zhao. Itu pasti telah diambil oleh Zhao Uji. Aku juga perlu mengambil kuali pil darinya agar tuanku dapat beristirahat dengan tenang. Baiklah. Entah kenapa, Sufang sebenarnya menantikan Xiao Meyer berpergian bersamanya. Keduanya segera menaiki pedang terbang mereka dan menghilang ke kedalaman gunung Pilfenix. Tiga hari kemudian, Sufang dan Xiao Meyer tiba-tiba berhenti tinggi di langit. Itu karena ada dua dunia berbeda di kiri dan kanan mereka. Sisi kiri mengeluarkan aura iblis yang membubung ke langit, sedangkan sisi kanan diselimuti kabut. Xiao Meyer menunjuk ke kanan. Sisi kanan adalah hutan gelap. Saat itu, tuanku pergi ke sana untuk memetik tumbuhan. Dia juga ingin melewati hutan gelap dan pergi ke benua Cakrawala Merah. Sayangnya, tempat itu sangat aneh. Baik itu berkendara terus menggunakan pedang terbang atau melakukan perjalanan melalui hutan, selalu mustahil untuk melewati hutan gelap. Selama bertahun-tahun, saya belum pernah mendengar ada seorang kultifator yang bisa pergi dari hutan gelap ke benua Cakrawala Merah. Ayo pergi ke perbatasan selatan dulu dan cari kenalan. Hutan gelap. Di sisi lain hutan gelap adalah benua Cakrawala Merah. Namun, Sufang membawa Xiao Meier dan terbang ke sisi kiri dunia. Setelah seharian terbang, keduanya akhirnya memasuki perbatasan selatan. Pertama, ia mengeluarkan aura setan yang sangat jelas di udara. Gunung-gunung bahkan lebih megah lagi. Sepanjang perjalanan, mereka bisa melihat beberapa kota atau sekte. Kota-kota dan sekte-sekte ini tidak besar. Misalnya, sekte Xiao Meier mungkin hanya memiliki beberapa lusin murid atau seratus murid. Rubah tua. Sufang mengaktifkan segel khusus dan melepaskannya. Di perbatasan selatan yang luas, dia benar-benar tidak tahu di mana Dao Huli yang berada. Sepanjang jalan, mereka melihat beberapa setan menyebabkan kekacauan. Banyak pembudidaya mengelilingi dan membunuh iblis. Sepertinya tempat ini sama dengan negeri Xiao. Karena fenomena tersebut, banyak Big Goblin yang kehilangan akal sehatnya. dan menyebabkan kekacauan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!